BAP 001, Rumput Roh Neraka Petir menyambar di udara dan awan gelap menutupi langit. Hujan deras hampir turun. Di dalam kota Wohu, Chen Xiang, sambil melihat ke langit, bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak bisa menunda lebih lama lagi, jika saya tidak segera menemukan ramuan roh yang baik, saya mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Chen Xiang baru saja berusia 16 tahun-tahun ini, dan tubuhnya lebih kuat daripada yang lain pada usia yang sama. Meskipun ia memiliki wajah tampan dan wajah muda, matanya memiliki rasa kedewasaan yang tidak ada pada orang lain seusianya. Meskipun kakeknya adalah patriar keluarga Chen, karena Chen Xiang tidak memiliki vena spiritual, dia harus memetik herbal untuk dirinya sendiri. Tidak memiliki vena spiritual berarti dia tidak mampu berlatih seni bela diri. Sejak dia masih kecil, dia telah rajin melatih tubuhnya sendiri dan diam-diam pergi keluar untuk berlatih, dia bahkan pernah bertarung dengan binatang tipe harimau. Meskipun dia masih muda, karena jumlah pengalaman hidup dan mati yang dialami Chen Xiang, kondisi mentalnya jauh lebih kuat daripada kondisi mental rekan-rekannya. Chen Xiang, apa yang kamu lakukan di sini? Badai akan datang. Apakah Anda yakin ingin keluar dalam cuaca seperti ini? Seorang pramugara tua berbicara sambil berjalan ke arahnya. Melihat jumlah kerja keras yang dilakukan Chen Xiang setiap hari, pelayan tua itu tidak bisa tidak mengaguminya. Namun, sepotong penyesalan bisa dilihat di matanya. Chen Xiang telah bekerja sangat keras dan berlatih setiap hari selama enam tahun. Tapi dia terjebak di level 3 dari Mortal Martial Realm. Anggota keluarga Chen lainnya, dengan usia yang sama, telah masuk ke tingkat 4 dari alam bela diri Mortal, dan beberapa bahkan telah mencapai tingkat kelima. Ini semua karena fakta bahwa dia tidak memiliki vena spiritual. Dengan demikian, keluarga tidak menganggap penting dia, dan dia hanya diperlakukan sebagai anggota biasa dari keluarga Chen. Meskipun dia tidak memiliki vena spiritual, dia tidak pernah berkecil hati karena hal itu dan dengan rajin melatih dirinya sendiri. Proses mencoba untuk melatih memungkinkan dia untuk merasakan rasa pencapaian. Matua, aku hanya akan memetik beberapa herbal. Chen Xiang tertawa dan berlari ke pelayan tua, yang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya karena kamu tidak memiliki vena spiritual, tidak peduli seberapa keras kamu berlatih, kamu tetap tidak akan bisa maju. Chen Xiang telah mendengar kata-kata seperti itu sepanjang hidupnya, tetapi dia masih bersikeras bahwa, apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah. Seorang pria parubaya berjalan ke arah mereka berdua. Siang R., apakah kamu benar-benar akan keluar dalam cuaca seperti ini? Chen Xiang, dengan senyum kecil di wajahnya, berkata, ayah, badai adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk memetik herbal karena tidak ada yang akan mengambilnya dari saya. Pria parubaya itu adalah ayah Chen Xiang, Chen Tianhu, seorang kultifator yang sangat terkenal dan tangguh dan juga salah satu kandidat paling menjanjikan untuk mewarisi posisi patriar keluarga Chen. Meskipun putranya agak lumpuh, dia selalu mendorong Chen Xiang, dan, dari waktu ke waktu, memberinya pil yang berharga. Sayangnya, pil itu tidak berpengaruh pada Chen Xiang. Di sini, Chen Tianhu tersenyum tak berdaya dan melemparkan sebuah kotak kecil ke arah Chen Xiang. Chen Xiang mengambil kotak itu tanpa melihat apa yang ada di dalamnya karena dia tahu bahwa itu berisipil. Dia tersenyum dan berkata, ayah, terima kasih. Sekarang saya tidak perlu mencuri ayam yang dipelihara matua untuk kesehatannya. Komentar itu membuat pelayan itu mengerutkan kening. Dia tidak tahu bahwa ayamnya telah menjadi sasaran. Menonton Chen Xiang, saat dia pergi, Chen Tianhu hanya bisa menghela nafas karena meskipun dia memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga Chen, para tetua yang bertanggung jawab mengelola pil sangat ketat, karena pil adalah sumber daya berharga untuk kultivasi, dan dengan demikian, dia hanya bisa menyelamatkan beberapa dari mereka untuk Chen Xiang. Sayangnya, efek terapetik mereka sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena jumlahnya terlalu sedikit untuk mempengaruhi Chen Xiang. Ayah mana yang tidak berharap anaknya menjadi sukses dalam hidup. Karena Chen Tianhu tidak memiliki metode lain, yang bisa dia lakukan hanyalah membeli beberapa pil untuk Chen Xiang, dan berharap yang terbaik. Tebing Iblis Abadi, ini adalah tempat yang sangat sunyi, dan, pada saat ini, seorang remaja bertelanjang dada sedang menuruni tebing. Di bawah hujan lebat, Chen Xiang benar-benar memanjat tebing. Ini sangat berbahaya, karena, Tebing Iblis Abadi, sangat dalam dan dipenuhi dengan jenis ki hitam yang mengeluarkan aura kematian, oleh karena itu banyak orang bahkan tidak ingin mendekati tempat ini. Namun demikian, Chen Xiang masih datang ke sini untuk memetik beberapa tumbuhan dan secara bertahap turun ke jurang, perlahan mendekati bagian bawah. Jika orang lain tahu tentang ini, mereka akan menertawakannya karena menjadi orang gila. Di suatu tempat, bahkan burung pun tidak buang air, yang selamanya dipenuhi dengan ki kematian, sulit untuk membayangkan bahwa itu adalah lokasi yang ideal untuk ramuan roh. Tentu saja, Chen Xiang tidak bodoh, dia tahu bahwa, Tebing Iblis Abadi, ini telah hadir selama bertahun-tahun dan selalu penuh dengan deatki. Menurut akal sehat, tempat tak bernyawa ini seharusnya tidak memiliki ramuan roh, tetapi Chen Xiang tidak benar-benar percaya bahwa, karena dia tahu bahwa ketika hal-hal mencapai ekstrim, pasti ada beberapa alasan ekstrim itu ada, dan dia percaya kematian abadi ki ini disebabkan oleh ramuan roh legendaris. Rumput Roh Neraka, meskipun ramuan roh ini terdengar sangat mematikan, itu sebenarnya adalah ramuan yang sangat aneh, yang bahkan bisa membuat kerangka yang mati menumbuhkan kembali dagingnya. Biasanya tumbuh di medan perang kuno atau di kuburan di mana ki kematian berlimpah. Hanya pada hari hujan ki hitam akan tenggelam, semua karena curah hujan, karena ini, Chen Xiang dapat melihat ke jurang yang dalam. Dia ingin masuk lebih dalam ke tempat ini sehingga dia bisa mencari Rumput Roh Neraka. Dia tidak menginginkan Rumput Roh Neraka untuk dirinya sendiri, tetapi jika dia mendapatkan ramuan suci ini, dia bisa menukarnya dengan banyak pil berharga, yang akan memungkinkan dia untuk bebas dari kesulitannya saat ini dan mendapatkan kekuatan yang hebat. Tetesan air hujan terus menerus turun ke atas Chen Xiang, membuatnya merasa sangat tidak nyaman sekaligus juga membuat bebatuan di sisi tebing menjadi sangat licin. Dia menjadi sangat berhati-hati, dan dengan hati-hati menuruni tebing, agar tidak jatuh. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dasar, tebing iblis abadi, dan ada banyak yang turun, tetapi jumlah orang yang naik kembali adalah nol. Jatuh berarti kematian. Dua jam telah berlalu dan hujan terus turun. Chen Xiang telah berolah raga selama bertahun-tahun dan, hanya dengan mengandalkan tubuhnya yang kuat, dia telah turun beberapa puluh kaki ke jurang yang dalam. Chen Xiang dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dan menemukan tempat perlindungan sementara yang baik. Kemudian dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Rumput Roh Neraka Chen Xiang berteriak kegirangan, menatap lurus ke bawah, dia melihat sesuatu yang mirip dengan kue biji wijen putih. Dia yakin bahwa ini adalah rumput roh neraka yang legendaris. Seluruh jurang dipenuhi dengan deatki hitam, dan, yang terpenting, warna, Hell Spirit Grass dan tebingnya sama, membuat ramuan ini sangat sulit dikenali. Meskipun Chen Xiang sangat bersemangat, dia menenangkan diri dan beristirahat sejenak, sebelum melanjutkan perjalanannya. Tidak lama sebelum Chen Xiang tiba di sebelah, rumput roh neraka itu. Dia menelan air liurnya dan melihat, rumput roh neraka, putih yang seukuran mangkuk. Dia bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat yang dipancarkan oleh, Hell Spirit Grass. Chen Xiang mengambil rumput roh neraka dengan satu tangan. Dia memperkirakan bahwa, rumput roh neraka ini telah tumbuh selama lebih dari seribu tahun. Menjualnya di pelelangan akan memberinya jumlah yang luar biasa. Chen Xiang mengambil rumput roh, memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya, dan kemudian menyeringai, haha. Sudah waktunya ikan asin ayah ini bangkit dari kegagalan. Selama dia bisa menjual, rumput roh neraka ini, dia akan bisa membeli banyak pil peringkat bagus, maka dia akan bisa maju dengan pesat. Hujan berangsur-angsur meredah dan Chen Xiang sangat puas sekarang sehingga dia tidak melanjutkan pencarian di tebing besar, dan, sebaliknya, memilih untuk naik kembali. Bagaimanapun, kekuatannya sangat terbatas, dan memanjat adalah tugas yang sangat sulit dan berbahaya. Setelah mendaki selama lebih dari setengah jam, Jurang tiba-tiba mulai bergetar dan bergetar. Jantung Chen Xiang berdebar saat dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Saat dia melihat ke atas, dia melihat banyak batu kecil jatuh dari sisi tebing. Saat mereka jatuh ke dalam jurang, tebing yang bergetar mulai bergetar lebih parah. Sial! Akhirnya aku mendapatkan, Hell Spirit Grace dan ini terjadi. Astaga! Apakah kau bercanda denganku? Tebing yang tiba-tiba bergetar tidak bisa membantu tetapi membuat Chen Xiang mengutuk dengan pahit. Dia ingin tetap tenang, jadi dia membuat dirinya berpegangan pada tebing terjal, jika tidak, dia akan jatuh karena shock. Getaran terus meningkat dalam kekuatan dan Chen Xiang secara bertahap jatuh ke dalam keputus asaan. Dia, sekali lagi, melihat ke atas dan melihat sepotong batu raksasa jatuh ke arahnya. Pada saat yang sama, batu yang dia pegang mulai retak. Ya dewa, aku baru saja mendapatkan rumput roh neraka, tapi sekarang kamu membawaku ke neraka, apakah kamu bercinta denganku? Chen Xiang tidak bisa menahan kutukan, tapi kali ini, ki hitam mulai bangkit, dan batu yang dipegang Chen Xiang pecah. Ah! Tubuh Chen Xiang jatuh ke dalam jurang, dipenuhi dengan ki hitam, dan berteriak, dengan kengganan mengisi suaranya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Chen Xiang akhirnya membuka matanya. Yang mengejutkan, dia bisa melihat cahaya di dalam jurang, dan yang paling mengejutkannya adalah ada air di sini. Dia juga bisa bernapas. Chen Xiang melayang ke permukaan, dan dia melihat bahwa dia saat ini berada di kolam yang bersinar dengan aura putih. Yang lebih mengejutkan Chen Xiang adalah, tidak jauh darinya, ada dua gadis cantik berambut panjang, duduk di tanah. Dan yang lebih mengejutkan dari sebelumnya adalah dua wanita cantik ini telanjang. Dua tubuh giyok mereka yang sempurna dan tanpa cacat benar-benar terlihat di depannya. Keduanya, dengan wajah murni mereka, yang seperti patung batu giyok yang diukir dengan cermat, tanpa cacat sedikitpun. Puncak kembar mereka berlimpah dan pinggang mereka ramping dan halus. Mereka cantik dan menakjubkan. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang melihat wanita secantik mereka. Adegan yang harum dan menakjubkan memiliki dampak besar pada Chen Xiang, mengejutkannya dalam keheningan, seluruh wajahnya memerah dan jantung serta napasnya sepertinya berhenti. Kedua gadis itu berjongkok dan saling memandang. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya menemukan Chen Xiang, tetapi mereka benar-benar mengabaikannya, dan, melihat ini, Chen Xiang merasa terhina, karena dia benar-benar diabaikan oleh kedua wanita cantik itu. Setelah periode linglung, Chen Xiang akhirnya bisa melihat bahwa jurang itu runtuh. Ada banyak retakan dan lubang yang terlihat, pecahan batu berserakan di tanah dan, di samping pecahan batu, ada potongan sutra putih yang berserakan, yang memberinya gagasan bahwa pertempuran telah terjadi di sini. Dia berspekulasi bahwa kedua gadis inilah yang menjadi penyebab pertempuran, yang menyebabkan pakaian mereka terkoyak. Chen Xiang tidak tahu mengapa dua gadis yang menakjubkan dan memikat ini bertarung di sini, di jurang yang dalam ini, tetapi dia menyadari bahwa kedua wanita ini cukup tangguh, dan kekuatan mereka berada di luar jangkauan pengetahuannya, mampu mengguncang bumi dan memindahkan gunung dengan kekuatan mereka. Keduanya adalah penyebab kesulitan saya saat ini. Mereka mengguncang tebing dan menyebabkan saya terjun ke sini, saya beruntung dan tidak mati. Chen Xiang marah, tetapi, pada saat yang sama, dia ingin tahu tentang dua gadis misterius ini. Chen Xiang, perlahan berjalan menuju kedua wanita itu, mengagumi tubuh giyok mereka yang sempurna. Jurang di sebelah, tebing iblis abadi, disebut neraka, tetapi, bagi Chen Xiang, neraka ini mirip dengan surga. Ada kolam dalam yang dipenuhi dengan aura putih yang menenangkan dan, yang paling penting, di samping kolam ini ada dua gadis telanjang yang menakjubkan. Hanya saja, pada saat ini, kedua gadis itu menyadari bahwa tidak jauh dari mereka, sepasang mata merah berapi api melirik mereka, dan mereka merasa malu dan marah pada tatapannya yang melirik. Bab 002, Fena Surgawi Yin dan Yang. Kedua gadis yang benar-benar cantik itu tidak bergerak, namun dia merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari mereka. Mata mereka yang sempurna menyipit, karena marah, tetapi, untuk beberapa alasan, mereka tidak dapat menoleh. Kakak, bukankah, bukankah kamu, dingin? Kenapa kamu tidak memakai baju apapun? Aku merasa kedinginan hanya berdiri di sini. Chen Siang tidak tahu harus berkata apa, jadi dia mengajukan pertanyaan acak. Pada saat ini, gadis elegan yang dingin, dengan wajah sedingin es, berkata, kamu mengambil satu langkah lagi dan aku akan membiarkanmu mengalami rasa sakit dari tulangmu yang berkarat. Anda mungkin juga hanya berharap untuk mati. Petik 2. Meskipun gadis itu terdengar renyah dan halus dan akan sempurna tetapi untuk satu hal, suaranya tidak mengandung emosi apapun. Penampilan dan temperamen gadis itu persis seperti suaranya. Kehadirannya akan membuat siapapun yang melihatnya merasa kedinginan. Matanya dipenuhi dengan aura dingin, mengungkapkan permusuhan yang mendalam di dalamnya. Berat, jika kamu berani mendekat, aku akan memastikan kamu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Gadis lain berbicara dengan suara rendah. Suaranya enak didengar, datang dari segala penjuru dan memikat jiwa. Kecantikannya seperti seorang penggoda, mahakarya yang menakjubkan bagi semua orang yang melihatnya. Memiliki dua wanita cantik yang berdiri di depannya sangat menggoda Chen Siang. Meskipun dia tidak akan pernah menyebut dirinya seorang pria terhormat, dia bukan orang yang penipu. Saat ini, meskipun kedua gadis itu tidak dapat bergerak, dia tidak memanfaatkan mereka. Chen Siang menjadi tenang dan kemudian berbicara dengan sopan, nona-nona, ini tidak disengaja. Saya mencoba memanen beberapa tumbuhan di atas tebing, tetapi tebing mulai bergetar dan kemudian saya jatuh. Saya beruntung masih hidup. Sambil berbicara, Chen Siang melepas dua gaun dari ranselnya dan berjalan menuju gadis-gadis itu. Dia bisa melihat bahwa kedua gadis itu tidak bisa bergerak dan, agar mereka tidak merasa malu lagi, dia memutuskan untuk menutupi tubuh telanjang mereka. Chen Siang sekarang lebih dekat dengan gadis-gadis itu dan tidak bisa tidak membiarkan matanya berpesta dengan tubuh indah mereka. Gadis cantik yang anggun hanya bisa menutup matanya dan menahan tatapan panas berapi-api dari Chen Siang saat dia melihat tubuhnya. Dia gemetar saat memancarkan kipembantaian dingin, yang dingin sampai ke tulang, membuat Chen Siang gemetar. Seluruh tubuh Chen Siang diselimuti keringat dingin, dan dia merasa sedikit gentar saat mencoba menutupi tubuh gadis dingin itu. Ahem. Ini memungkinkan gadis itu menjadi agak menghargai Chen Siang, dan kulitnya sedikit membaik. Dia tidak lagi melepaskan kipembantaian. Chen Siang tiba di sisi gadis penggoda dan melihat bahwa dia memberinya senyum kecil, yang membuat wajah Chen Siang sedikit merah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Baru kemudian dia mengenakan gaun itu padanya. Tindakan ini membuat kedua gadis itu merasakan sedikit rasa terima kasih di hati mereka. Mereka juga merasa agak bersalah, karena mereka baru saja mengancamnya. Selain itu, mereka bertanggung jawab atas goncangan tebing. Jika bukan karena keberuntungan Chen Siang, mungkin dia akan mati. Kedua gadis itu sedikit santai. Chen Siang tidak melakukan sesuatu yang kotor pada mereka, dan pola pikirnya ini membuat para gadis menghargai. Mereka sangat jelas tentang seberapa kuat godaan seorang pria, terutama dengan tubuh seperti mereka. Nona, apakah Anda sudah lama di sini? Bisakah Anda memberitahu saya cara keluar? Saya tidak bisa tinggal di sini seumur hidup, saya memiliki beberapa urusan yang sangat penting untuk diselesaikan. Chen Siang berbicara dengan frustrasi. Gadis penggoda, dengan senyum tipis, berbicara dengan lembut dan berkata, adik laki-laki, saya perhatikan bahwa Anda tidak memiliki nada spiritual, dan, dalam hidup ini, Anda tidak akan pernah bisa menjadi kultifator yang kuat. Namun, saya dapat memberi Anda yang divine vein yang ekstrim, lebih jauh lagi, saya dapat mengajari Anda beberapa latihan surgawi yang hebat dan juga mengajari Anda alkimia, sehingga Anda dapat memperbaiki pil. Semua ini dapat membantu Anda menjadi kultifator yang tangguh, tetapi saya hanya akan melakukannya dengan satu syarat. Petik 2. Gadis penggoda melemparkan kedipan centil ke arah Chen Siang, yang membuat keinginan Chen Siang meningkat sedikit, namun kata-kata ini membuatnya sedikit terkejut. Namun, dia merasa agak tidak yakin, dia dapat melihat bahwa kedua gadis ini sangat kuat, tetapi karena mereka saat ini terluka dan bahkan tidak dapat bergerak, bagaimana mereka dapat membantu orang lain. Mata gadis cantik yang dingin itu berbinar. Berat, aku juga akan memberimu Yin Divine Vein yang ekstrim dan mengajarimu cara berlatih latihan iblis. Latihan iblisku tidak berbeda dengan latihan suci adik perempuanku. Dia menatap matanya, kami berdua tidak akan berbohong padamu. Itu di bawah kita. Tubuh Chen Siang bergetar, hanya jenius yang lahir dengan nadi spiritual tingkat tinggi. Tetapi di atas vena spiritual tingkat tinggi adalah vena mendalam. Setelah vena mendalam ada vena surgawi, di atasnya ada vena surgawi. Memiliki Divine Veins hampir seperti melawan kehendak surga. Apakah kamu melukai kepalamu di suatu tempat karena jatuh? Jangan mengolok-olok saya. Saya mungkin tidak memiliki keterampilan, tetapi saya bukan idiot. Meskipun mereka jauh di atas kekuasaan Chen Siang, dia tidak mempercayai mereka. Jika Anda mendapatkan ini, menjadi kultifator yang tangguh tidak akan sulit sama sekali. Namun, nanti, Anda harus membantu kami memulihkan kekuatan kami. Kata gadis penggoda, mengguncang Chen Siang sampai ke intinya. Gadis dingin itu berbicara, kami diserang oleh musuh pribadi dan terluka parah. Kami sekarang tidak dapat bergerak dan kami bahkan kehilangan kekuatan kami sebelumnya. Selain itu, binatang iblis yang tangguh mengintai di sekitar sini, jadi kita harus segera pergi. Meridian, tulang, dan Tian, dan organ dalam mereka telah dipukul dengan keras. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar hancur, dan ini karena pertempuran dengan musuh pribadi, yang juga mengguncang bumi dan gunung. Ini membuat Chen Siang bergidik. Kedatangan Chen Siang tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini. Mereka tahu bahwa tempat ini sering dihantui oleh binatang iblis dan, karena mereka tidak berdaya, mereka bisa berakhir sebagai makanan, untuk binatang iblis ini, kapan saja. Kamu harus mempercayai kami sekarang, jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini seumur hidupmu. Kata gadis yang menggoda itu dengan serius. Chen Siang kesulitan menerima apa yang mereka berdua katakan. Menerima fena surgawi yin dan yang dan juga mendapatkan keterampilan iblis dan dewa secara gratis adalah ide yang konyol. Tapi, setelah mempertimbangkan semuanya, dia hanya bisa memilih untuk mempercayai apa yang mereka katakan. Chen Siang, dengan desahan pahit, berkata, saya harap Anda tidak mempermainkan saya. Anak muda ini bernama Chen Siang, bagaimana saya harus memanggil dua kakak perempuan saya? Si cantik yang dingin berkata, Bai Yu Yu. 2. Gadis penggoda dengan senyum menawan berkata, Su Mei Yao. 3. Chen Siang tersenyum berkata, nama-nama itu sangat cocok untukmu. Baiklah, apa langkah kita selanjutnya? Su Mei Yao berkata, pertama-tama kita harus membuat akta darah, yang memastikan bahwa kedua belah pihak tidak akan mengkhianati satu sama lain. Kami akan melakukan ini karena kami harus hidup bersama untuk waktu yang sangat lama. Mentransfer fena surgawi kami kepada Anda adalah hal yang sangat mudah bagi kami. Kakak perempuan senior dan saya memiliki dua fena surgawi. Memberi Anda salah satunya tidak akan memengaruhi kami. Petik 2. Fena surgawi ganda, apalagi mereka berdua memilikinya. Mulut Chen Siang berkedut, ini membuatnya semakin sulit untuk dipercaya. Namun, pada saat yang sama, hatinya juga agak bersemangat, karena dua gadis tangguh ini akan hidup bersamanya untuk waktu yang sangat lama, dan, bagi pria manapun, itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi mereka masih harus bergantung. Padanya untuk memulihkan kekuatan mereka. Bai Yu Yu berkata, kami tidak mengerti seperti apa yang lain, dan untuk mencegah hal itu menyebabkan peristiwa bencana, perbuatan darah adalah suatu keharusan. Su Mei Yao menjelaskan hal-hal umum tentang akta darah dan kemudian menjelaskan langkah-langkah akta darah secara rincin. Akta darahnya sederhana, pertama, rendam kulit binatang dalam darah mereka, dan kemudian gambarkan totem akta darah di atasnya, setelah itu, tuliskan isi kontrak pada akta darah, lalu tiga berdarah ke akta darah dan prosesnya akan lengkap. Perbuatan darah akan membentuk kontrak dengan jiwa, ini akan memungkinkan seseorang untuk melihat kontrak dengan jiwa mereka. Perbuatan darah itu membuat Chen Siang terkejut, hanya pada saat ini dia percaya apa yang dikatakan keduanya itu nyata. Hatinya juga dipenuhi dengan kegembiraan, karena, mulai sekarang, dia akan hidup dengan keindahan ini untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, ikan asin busuk ini tidak hanya dapat bangkit dari kegagalan, tetapi juga dapat membalikkan Tian Shan. Empat, setelah itu, kedua gadis itu, dengan penampilan surgawi, dan Chen Siang membentuk kontrak. Kakak, kamu tidak bisa bergerak karena tulang dan meridianmu telah menerima luka yang cukup parah, kan? Chen Siang bertanya, saat dia baru saja mengambil rumput roh neraka. Rumput roh neraka, ini dikenal dapat menumbuhkan kembali daging dan tulang, dan membantu pemulihan dari cedera. Bayi Yu Yu, sambil mengangguk, berkata, musuh kita sangat kuat, tapi pelacur itu tidak bisa membunuh kita secara langsung, karena perbuatan berdarah, oleh karena itu dia menghancurkan kekuatan kita, dan kemudian biarkan kita duduk di sini untuk menunggu kematian kita. Kedatangan Chen Siang tidak diragukan lagi telah menyelamatkan mereka. Dengan demikian, mereka bersedia untuk mentransfer vena surgawi mereka yang tidak perlu ke Chen Siang. Chen Siang diliputi ketakutan, dua gadis misterius ini, dengan dua vena surgawi, sudah sangat tangguh, tetapi musuh mereka bahkan lebih kuat dari mereka dan telah menempatkan mereka dalam keadaan mereka saat ini. Saya mengambil rumput roh neraka, ini di tebing di atas. Apakah ini akan memungkinkan Anda untuk pulih dari cedera Anda? Chen Siang bertanya, karena dia akan segera memiliki dua vena surgawi, rumput roh neraka tidak penting lagi. Wajah Sumeyao dipenuhi kegembiraan, dan berkata, ya, tentu saja, dengan ini kita bisa bergerak. Chen Siang menyeringai, dengan senyum sederhana dan jujur di wajahnya, saat dia mengeluarkan setengah dari rumput roh neraka, dia membaginya menjadi dua bagian dan memberi makan kedua wanita itu, memberi makan dua wanita cantik membuat Chen Siang cukup bahagia. Titik. Meskipun, rumput roh neraka tidak dapat sepenuhnya memulihkan luka keduanya, setidaknya, tulang mereka akan pulih tanpa gangguan internal, sehingga mereka bisa berjalan dengan bebas, tetapi mereka tetap tidak akan bisa untuk memulihkan kekuatan mereka. Kaka, apa latar belakangmu, dan siapa musuhmu yang tangguh? Ini juga yang paling membuat penasaran Chen Siang. Bai Yu Yu dengan dingin menatapnya dengan satu mata, pada kontrak, tidak ada yang mengatakan kami harus memberitahu Anda tentang ini, saya tidak harus membalas Anda. Su Me Yao, menata ulang rambutnya, dengan lembut berkata, ini adalah hal-hal yang tidak boleh kamu tanyakan, karena ini akan melibatkan kamu terlalu luas. Anda masih muda, memuaskan rasa ingin tahu Anda hanya akan membawa bencana fatal bagi Anda, yang tidak baik untuk kita semua. Sekarang, mari kita pindahkan Divine Veins. Bab 003, Sue Sian Sian. Untuk mempersiapkan transfer Divine Vein, Chen Siang duduk di tanah, menyilangkan kakinya, dan memusatkan kekuatan rohnya. Kedua tangan halus Bai Yu Yu dan Su Me Yao ditekan ke perut Chen Siang. Dari tangan mereka yang indah, kabut hitam dan putih muncul. Hitam adalah vena surgawi yin ekstrim Bai Yu Yu sedangkan yang putih adalah vena surgawi yang ekstrim Sue Me Yao. Keduanya memiliki penampilan mistis. Dalam tubuh Chen Siang muncul aliran putih dan hitam, secara acak menyebar melalui otot, tulang, dan meridiannya dalam gelombang. Saat mereka beredar, tubuhnya mulai perlahan menguat, gelombang demi gelombang, dan, akhirnya, ki putih dan hitam berkumpul di dantiannya, membentuk diagram Tai Chi Yin Yang. Ini adalah vena surgawi yin dan yang. Saat Sue Me Yao dan Bai Yu Yu melihat vena surgawi yin dan yang ekstrim berhasil menyatu dengan Chen Siang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Mereka awalnya berpikir bahwa perpaduan dari yin ekstrim dan vena surgawi yang ekstrim akan sangat sulit. Bagi mereka, ini adalah eksperimen, jadi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mereka tentu tidak berharap itu berhasil. Sue Me Yao dan Bai Yu Yu perlahan menarik kembali tangan mereka dan menyaksikan kabut putih dan hitam mulai naik dari Chen Siang. Keduanya memiliki ekspresi kompleks dan terkejut di wajah mereka. Menurut pengetahuan para suster, tidak pernah ada satu orang pun dengan vena surgawi yin dan yang yang ada secara bersamaan. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa bocah ini, selama dia berkultivasi dengan rajin, suatu hari akan menjadi master yang tak tertandingi secara universal. Chen Siang secara bertahap membuka matanya. Dia belum pernah merasa senyaman dan sekuat ini dalam hidupnya. Jadi ini adalah vena surgawi. Ah, rasanya sangat enak. Nanti aku akan bisa memasuki alam bela diri sejati. Chen Siang agak bersemangat dan senyum aneh dan jahat melintas di wajahnya, terlihat sangat jahat dibandingkan dengan penampilannya yang sebelumnya sederhana dan jujur. Ini membuat hati dua wanita cantik dipenuhi dengan kekhawatiran. Di dunia kultifator ini, alam bela diri vana dibagi menjadi 10 tahap, refining key, quenching body, martial body, opening vein, true key, divine sense, true aura, divine power, true form, dan akhirnya penyelesaian. Di atas alam bela diri vana adalah alam bela diri sejati. Ini adalah impian banyak penggarap untuk mencapai alam bela diri sejati. Setelah mencapai alam itu, seseorang akan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa, dan umur mereka akan diperpanjang hingga seribu tahun. Chen Xiang saat ini berada di level 3 dari Mortal Martial Realm, tahap martial body. Untuk waktu yang lama, dia tidak dapat memasuki level 4 dari Mortal Martial Realm, tahap pembukaan vana. Alam bela diri sejati, itu hanya akan membawa aib bagi divine vein, Bai Yu Yu berbicara dengan jijik. Su Mei Yao menatap Chen Xiang dengan serius, kamu memiliki vana surgawi yin dan yang, pandanganmu harus lebih terbuka. Di dunia ini, kekuatan tidak pernah benar-benar berhenti maju. Ada banyak dunia yang berbeda. Anda saat ini berada di daratan Chen Wu, dan ini hanya sebidang kecil tanah di dunia vana. Petik 2. Kamu harus ingat kontraknya. Anda harus membantu kami memulihkan kekuatan kami. Ini bukan masalah sederhana. Chen Xiang menganggup berulang kali dan berkata, selama saya masih hidup, saya pasti akan memenuhi kontrak dan memulihkan kekuatan Anda, dua saudara perempuan. Bai Yu Yu menganggup puas, cara tercepat, untuk memulihkan kekuatan kita adalah dengan menggunakan dance, dan mereka pasti dance berperingkat sangat tinggi. Setelah kekuatan kita pulih, kontrak akan selesai. Pada saat itu, kita akan bisa membalas dendam. Chen Xiang merasa sedikit tersesat, tetapi, jika kedua wanita cantik itu tetap berada di sisinya, itu pasti sesuatu yang membahagiakan. Su Mei Yao melepaskan sebuah cincin dari rambutnya yang indah dan melemparkannya ke arah Chen Xiang, berkata, taruh setetes darah di atasnya dan cincin itu akan mengenalimu sebagai pemiliknya. Menggunakan cincin ini mirip dengan menggunakan kantong penyimpanan, jadi taruh aku dan kakak perempuanku di dalamnya, lalu kamu bisa naik kembali. Kamu tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi, tempat ini sering dikunjungi oleh binatang iblis. Meneteskan darah di atasnya, Chen Xiang membuat kontrak dengan cincin itu. Ruang di dalam cincin itu sangat kecil, namun, sepengetahuan Chen Xiang, cincin penyimpanan legendaris seharusnya memiliki ruang seluas lautan. Namun, seseorang dapat menempatkan makhluk hidup di peralatan penyimpanan ini. Ini membuat Chen Xiang kagum. Kantong penyimpanan umum sangat langka dan didistribusikan oleh sekte di pegunungan abadi. Meskipun langka, mereka tentu saja tidak dapat menampung makhluk hidup di dalamnya. Menurut kata-kata Sumeyao, dia menempatkan kedua wanita itu ke dalam cincin penyimpanan. Saat dia meletakkannya di jarinya, cincin itu menjadi tidak terlihat. Ini membuat Chen Xiang semakin mengaguminya. Dia memakan dan, yang diberikan oleh ayahnya, dan, dengan banyak stamina, dia mulai memanjat tebing, meninggalkan jurang maut yang dipenuhi kikematian di bawahnya. Baginya, ini adalah tantangan yang sangat berat. Mendaki tebing membuat Chen Xiang semakin tertekan karena dia tidak bisa melihat apa-apa, karena deatki hitam, yang juga meningkatkan kesulitan pendakian. Setelah pendakian berat yang berlangsung selama sehari penuh, Chen Xiang akhirnya mencapai puncak. Sekarang setelah dia menyelesaikan pendakian, dia menyadari bahwa itu sebenarnya tidak terlalu sulit karena Divine Feins. Saat dia memanjat, dia menyerap sejumlah besar spirit ki yang masuk ke tubuhnya dan menghilangkan kelelahan, membuatnya energi seperti naga dan sekuat harimau di seluruh pendakian. Setelah Chen Xiang mendapatkan posisinya, dia memulai perjalanan kembali menuju kota Wohu. Meskipun dia tidak bisa melihat Bai Yu Yu dan Sumeyao di dalam ring, dia masih bisa merasakannya. Saudari, kapan kamu akan mengajariku latihan surgawi dan iblis itu? Chen Xiang dengan tidak sabar bertanya karena dia sangat ingin tahu tentang latihan surgawi dan iblis itu. Tubuhmu terlalu lemah saat ini, jadi, kamu tidak akan bisa menahan latihan iblis. Bai Yu Yu mentransmisikan, dengan suara sedingin es. Sumeyao berkata, kamu dapat berlatih latihan suci kapan saja, tetapi pertama-tama kamu harus kembali ke rumah. Aku juga berencana mengajarimu alkimia. Chen Xiang, dalam hatinya, senang dan mulai berlari secepat yang dia bisa. Di bagian selatan Kekaisaran Beladiri Selatan, kota Wohu, dengan populasi 1 juta, cukup besar dan makmur. Itu juga tempat di mana keluarga seni Beladiri terkenal Kekaisaran Beladiri Selatan, keluarga Chen, tinggal. Keluarga Chen memiliki beberapa ribu tahun sejarah, dan bahkan sekarang, kekuatan mereka masih cukup tangguh. Dengan warisan yang sangat kaya, mereka mampu bertahan selama beberapa ribu tahun, yang membuktikan kekuatan mereka. Keluarga Chen juga sangat kaya, dan, di dalam kota Wohu, mereka adalah kekuatan ekonomi yang paling kuat. Vila keluarga Chen menempati beberapa ribu hektar tanah, dengan halaman dan taman yang tak terhitung jumlahnya. Itu dikelilingi oleh gunung dan sungai, jadi, bahkan jika seseorang ingin menyelinap masuk, mereka akan tersesat. Taman Tianhu, siapapun dapat menebak bahwa rumah besar ini milik Chen Tianhu, sebagai anggota keluarga Chen yang memiliki posisi menonjol, memiliki rumah besar adalah hal yang normal bagi orang itu. Ayah, aku kembali, Chen siang kembali dan bergegas ke perpustakaan, karena dia tahu ayahnya selalu ada di sana. Chen Tianhu tertawa dan berkata, kamu anak nakal yang bau. Anda akhirnya kembali. Tahukah Anda bahwa ada sedikit keindahan di sini? Menunggu Anda. Apakah Anda masih ingat gadis kecil dari keluarga Sue? Istri kecilmu. Alis Chen siang berkerut, dalam benaknya, ada seorang gadis kecil yang menarik, dengan kulit seperti batu giyok, yang dia mainkan ketika dia baru berusia lima atau enam tahun. Ayah, maksudmu Sue siang-sian? Tanya Chen siang, mengingat gadis dari keluarga Sue. Dia datang dan mengunjungi keluarga Chen ketika dia masih kecil. Pada saat itu dia dan Chen siang sama-sama bermain sepanjang hari, keduanya bersenang-senang dan, kemudian, keluarga mereka mengatur agar mereka menikah. Chen Tianhu menganggupkan kepalanya, benar, gadis kecil itu ada di vila, tepat ketika kamu pergi mencari herbal, dia datang, dan memohon padaku untuk mengizinkannya melihatmu. Chen Tianhu tersenyum dan melihat keluar jendela saat dia mengatakan ini, Chen siang mengikuti tatapan ayahnya dan melihat seorang gadis, dengan kulit seperti batu giyok, berjalan di halaman luar. Gadis itu memiliki rambut panjang, jubah putih seluruh tubuh, dan dihiasi dengan ornamen emas bersinar. Melihat pakaian gadis itu, yang mirip dengan peri, Chen siang tidak bisa membantu tetapi linglung oleh kecantikannya. Gadis itu baru berusia 14 atau 15 tahun, namun kulitnya seputih salju, memberinya penampilan yang cantik dan membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ketika gadis itu melihat Chen siang melalui jendela, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan apik berteriak, Saudara Xiao siang. Suaranya lembut dan lincah, mampu memikat jiwa seseorang. Chen siang mengakui bahwa, meskipun gadis ini lebih muda, apakah itu temperamen atau penampilan, dia bisa berdiri bahu-membahu dengan dua wanita cantik di dalam ring. Apalagi fakta bahwa gadis ini belum sepenuhnya berkembang. Chen siang menelan air liur dan dengan tawa kering berkata, ini benar-benar 18 perubahan wanita dewasa. 1. Saya tidak berpikir bahwa gadis kecil ini akan berubah menjadi peri. 2. Gadis ini adalah putri kesayangan keluarga Sue dari surga, Sue Sian Sian. Gadis ini tunanganku. Chen siang menangis dalam hatinya dengan penuh semangat. Jika sebelumnya, Chen siang akan merasa hatinya menyempit, karena dia tidak memiliki vena spiritual. Tapi sekarang, dia memiliki vena surgawi yin dan yang. Selama dia diberi waktu, mencapai tingkat puncak seni bela diri bukan hanya fantasi lagi. Sue Sian Sian tersenyum ringan, dan lesung pipit kecil muncul di pipinya bersama dengan rona merah menawan yang membuat Chen siang linglung lagi. Chen Tianhu tertawa dan kemudian menepuk bahu Chen siang, berkata, kalian berdua bisa menyusul. Chen siang, sambil tertawa, buru-buru berlari keluar dari perpustakaan. Datang ke halaman, Chen siang, tanpa basa-basi, meraih tangan lembut indah Sue Sian Sian, dan kemudian dengan cepat membawanya keluar dari garis pandang ayahnya, seolah-olah mereka akan melakukan beberapa hal buruk dalam waktu kecil mereka sendiri. Chen siang, bersama dengan peri kecil, datang ke rumahnya sendiri, membuat banyak anak keluarga Chen lainnya iri saat mereka pergi. Sian Sian, berapa lama kamu akan tinggal bersama keluarga Chen? Chen siang bertanya, sambil tertawa, dan meremas wajah Sue Sian Sian yang imut dan berlesung pipit. Sue Sian Sian, sambil tersenyum, dengan lembut berkata, Saudara Xiao Siang, ayah saya dan saya datang ke kota Wohu untuk berbicara dengan Anda, jadi kami tidak akan tinggal lama. Semasa kecil, Sue Sian Sian mendapat penyakit aneh dan datang ke kota Wohu untuk berobat. Pada saat itu, tubuh Sue Sian Sian lemah, dan tampak kurus dan rapuh, jadi, di keluarga Chen dan Sue, dia sering diganggu. Hanya Chen siang yang merawatnya dengan baik dan bermain dengannya. Selama waktu itu, itu membuatnya sangat bahagia. Dia juga mendorongnya untuk menjadi kuat, sehingga dia bisa melawan penyakitnya, dan juga memberinya beberapa dance yang berharga. Hal-hal ini terukir di hati Sue Sian Sian dan, bahkan ketika dia tahu Chen siang tidak memiliki vena spiritual dan dengan demikian tidak ada masa depan dalam seni bela diri, dia masih memutuskan untuk menikahi Chen siang. Chen siang agak bingung, dia juga sangat menyukai Sue Sian Sian. Ketika mereka masih anak-anak, kedua keluarga tahu Chen siang tidak memiliki vena spiritual, sehingga Chen siang juga tidak memiliki teman bermain. Karena itu, dia dan Sue Sian Sian seperti dua kacang polong. Saudara Xiao siang, keluarga saya menyuruh saya untuk membubarkan pernikahan, tetapi saya tidak setuju, jadi mereka membuat saya pergi menemui keluarga Yao dan bertemu dengan jenius alkimia muda mereka. Sue Sian Sian melihat kulit Chen siang berubah, dan, sambil tertawa kecil, berkata, yakinlah, aku lebih baik mati daripada menikah dengan bocah keluarga Yao itu. Juga, saya telah mendengar bahwa dia memiliki karakter yang sangat jahat. Petik 2. Di seluruh kekaisaran bela diri selatan, Sue Sian Sian dianggap jenius di antara para jenius, dengan kultivasinya di tingkat 6 dari alam bela diri vana dan baru berusia 14 tahun. Di sisi lain, keluarga Yao juga memiliki seorang jenius berusia 16 tahun, yang mampu memperbaiki dance. Di mata semua orang, mereka adalah definisi pasangan yang sempurna. Chen siang sangat tenang. Dia sekarang memiliki yin dan yang divine veins, dan dua wanita yang tidak dikenal, namun tangguh, sebagai tutornya, jadi dia sekarang memiliki keyakinan bahwa, dalam waktu singkat, dia bisa mengejar alkemis muda keluarga Yao. Chen siang menyeringai, menyentuh pipi menawan Sue Sian Sian yang elegan, dan tersenyum ketika dia berkata, Sian Sian, kamu pergi ke keluarga Yao dan katakan kamu sudah memiliki tunangan, dan, jika dia masih menolak untuk menerima, maka katakan padanya untuk datang dan tantang aku. Titik petik 2. Melihat Chen siang begitu percaya diri, membuat Sue Sian Sian sangat senang. Dia berdiri di atas jari kakinya dan mencium Chen siang di bibirnya, lalu, menundukkan kepalanya, berkata, Saudara Xiao Siang, Anda harus menjadi lebih kuat, saya khawatir tentang keluarga saya, karena mereka tidak akan ragu untuk memisahkan kita. Sue Sian Sian dengan anggun bergerak melalui halaman, seperti burung layang-layang, gerakannya gesit dan elegan, tetapi juga membuat Chen siang menjadi terganggu, seperti orang bodoh. Dalam benaknya, gambar Sue Sian Sian mencium bibirnya muncul. Chen siang menjilat bibirnya dan, sambil tersenyum, berkata, gadis kecil itu telah tumbuh besar. Bab 004, latihan surgawi 4 simbol. Si kecil, katamu peri kecilmu menarik. Tidakkah menurutmu kami berdua menarik? Dalam benak Chen siang, suara menawan bergema, suara ini milik Sue Meyao. Chen siang terbatuk dua kali, dan, dengan tawa kering, berkata, Selama istriku tampan, haha. Tentu saja, kalian berdua pasti cantik. Oh ya, sister Meyao, cepat dan ajari aku latihan surgawi dan alkimia itu. Kamu cabul, apa yang kamu coba katakan? Su Meyao meludah dan berkata. Tidak ada, Chen siang menyeringai sambil menggaruk wajahnya, tatapan aneh melintas di matanya. Untuk mencegah Sue Sian Sian kecewa, Chen siang bermaksud menggandakan usahanya dan berkultivasi siang dan malam. Jejak samar aura tiba-tiba muncul dari cincin tak terlihat di jari Chen siang, saat Bai Yu Yu dan Su Meyao muncul di depannya, keduanya mengenakan jubah ungu yang mulia dan elegan. Chen siang menebak bahwa pakaian ini sudah ada di dalam ring. Pada saat ini, matahari sore sangat terik, tetapi tampaknya kedua gadis cantik itu menikmati sinar matahari yang mengganggu itu. Rohki di sekitar sini benar-benar buruk, jika Anda tidak bergantung pada dance, maka akan sangat sulit bagi Anda untuk memasuki alam bela diri sejati. Su Meyao, menatap matahari yang panas, bergumam. Chen siang agak bingung bagaimana kedua gadis itu bisa masuk dan keluar dari ring sesuka hati. Selain itu, mereka juga dapat mendengar suara melalui cincin. Chen siang memasuki kediaman kecil bersama mereka. Bagian dalamnya tidak terlalu besar, hanya ada satu aula dan empat kamar. Jika dibandingkan dengan perkebunan keluarga Chen yang besar, ini memang dianggap cukup kecil. Di aula kecil, Su Meyao dan Bai Yuyu sedang menyeruput teh roh yang disiapkan oleh Chen siang. Ini dari koleksi pribadi Chen siang dan dia biasanya enggan meminumnya. Rohki sangat tipis di sini, jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, kamu harus mengandalkan dance. Tetapi sebelum ini, Anda harus mengolah api ki sejati. Satu. Karena Anda memiliki vena surgawi yin dan yang, ini tidak akan sulit bagi Anda. Kata Su Meyao. Chen siang menganggupkan kepalanya, dan berkata, Tolong, Saudari Meyao, beri saya saran. Ayo, aku akan mengajarimu, latihan Tai Chi Divine 4 dan latihan Divine 4 simbol. Su Meyao berkata dengan suara menawan, membelai rambutnya. Gerakan itu benar-benar menarik dan menawan, dan bahkan sedikit genit. Karena potensi Chen siang yang hampir tak terbatas, Su Meyao menginginkan perhatian penuhnya, jadi dia akan memiliki penolong yang ganas nanti. Tangan halus Su Meyao menutupi dahi Chen siang dan pikiran Chen siang dipenuhi, dengan banyak teks dan rune berputar. Masing-masing tidak jelas dan sulit dipahami sendiri, tetapi, dengan bantuan Su Meyao, dia secara tidak sadar menguasainya. Su Meyao berkata, Saat ini saya menggunakan indera surgawi saya untuk mentransfer langkah-langkah kultivasi kepada Anda. Saya tidak hanya memberikan Anda latihan surgawi tetapi juga pemahaman saya tentang mereka, Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya. Chen siang terkejut, dia tidak berpikir Su Meyao akan dapat menggunakan akal surgawi. Untuk melatih indera surgawi, seseorang harus, setidaknya, berada di tingkat enam dari alam bela di Rivana. Itu diringkas dengan menggabungkan kekuatan spiritual dan kekuatan sejati dan dapat digambarkan sebagai kekuatan spiritual tak terlihat dan tanpa kewarga negaraan yang sangat misterius. Apapun tentang kami harus dirahasiakan dan tidak ada yang tahu tentang kami, termasuk istri kecilmu. Bayi Yuyu berkata dengan nada serius dan dingin. Su Meyao melanjutkan, aku akan memberitahumu sekarang bahwa kakak perempuanku dan aku memiliki banyak musuh yang bisa menghancurkanmu hanya dengan menunjuk kepalamu. Karena itu, Anda harus menjaga rahasia kami. Juga, kami tidak akan keluar dari ring kecuali Anda berada di jalur yang benar-benar buruk. Hati Chen siang bergidik, dia tidak menyangka bahwa dia menyembunyikan dua orang yang berbahaya seperti itu. Dia dengan cepat menganggupkan kepalanya sebelum Bayi Yuyu dan Su Meyao tiba-tiba menghilang, memasuki ring. Latihan Surgawi Tai Chi dan Latihan Surgawi Empat Simbol. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan keterampilan, Chen siang masih sangat bersemangat, bagaimanapun juga, dia tidak tahu siapapun yang telah diberi kesempatan untuk berlatih keterampilan surgawi. Dalam dunia seni bela diri, keterampilan dibagi ke dalam kategori umum tingkat mortal, tingkat roh, tingkat mendalam, tingkat bumi, tingkat surgawi, tingkat suci dan akhirnya tingkat surgawi. Mereka selanjutnya dipisahkan menjadi kelas atas dan bawah, dan memiliki peringkat yang sama tetapi mereka juga mengandung kelas menengah serta nilai bawah dan atas. Keterampilan tingkat surgawi sangat langka, dan keterampilan tingkat surgawi bahkan lebih langka. Latihan surgawi, bagaimanapun, hanya dipraktekan oleh dewa-dewa legendaris yang memiliki kekuatan yang luar biasa hebat dan tak terduga. Mereka dikatakan mampu memanggil petir untuk menyerang bumi dan bahkan mengubah hal-hal yang dapat dianggap bertindak bertentangan dengan kehendak surga, seperti menghancurkan struktur ruang angkasa. Latihan Tai Chi Divine adalah latihan membangun fondasi, dan dihususkan untuk melatih tubuh menggunakan kultifasi Ki. Ini adalah hukum jantung seni bela diri yang sangat mendalam dan kuat. 2. Latihan surgawi empat simbol dibagi menjadi empat bagian, yaitu latihan surgawi naga azure, macan putih, burung vermilion, dan penyu hitam, dan keempat latihan surgawi ini bersifat tambahan dan terutama membantu dalam meningkatkan serangan dan pertahanan makhluk lain. Keterampilan bela diri, setelah berlatih dan memahaminya, mereka juga dapat digunakan untuk mendemonstrasikan teknik bela diri yang tangguh. Chen Siang tiba di halaman belakang rumahnya. Dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun dan menghirup udara segar, dia dapat dengan jelas merasakan kelima elemen spirit kis yang ada di antara langit dan bumi. Vena spiritual umum dibagi menurut atribut, tetapi vena surgawi yin dan yang Chen Siang mewakili dan mengandung semua lima elemen dunia, jadi dia bisa berlatih kelima elemen kis sejati. Latihan surgawi tai chi, meskipun itu adalah hukum hati yang mendalam, Sumeyao telah mentransfer pemahamannya tentang itu, jadi dia dengan cepat menguasainya. Dia mengoperasikan latihan tai chi divine dan diagram tai chi yin yang didantiannya mulai berputar dengan segera. Ini membuat roh ki di sekitarnya dengan keras melonjak ke tubuhnya. Tingkat penyerapan spirit ki untuk setiap vena spiritual tingkat tinggi sangat cepat, seperti untuk vena surgawi, kecepatannya tak terbayangkan. Pada saat ini, Chen Siang duduk bersila di pintu masuk gua dan mengoperasikan latihan tai chi divine, spirit ki memasuki tubuhnya dan segera mulai memurnikannya. Spirit ki berubah menjadi aliran putih bersih, menyebar ke seluruh tubuhnya di dalam tulang, otot, dan meridiannya membuat tubuhnya lebih kokoh. Untuk menjadi seorang seniman bela diri yang tangguh, seseorang harus memurnikan tubuh, baik secara internal maupun eksternal. Chen Siang sekarang memperkuat tubuh internalnya, dan tubuh internalnya menghasilkan aliran ki yang kuat yang mengandung kekuatan yang hebat. Ini dikenal sebagai True Ki 3. Chen Siang secara tidak sadar memasuki kondisi kultivasi, dengan spirit ki dengan liar melonjak ke dalam tubuhnya. Jika seseorang melihat adegan ini, mereka tidak akan mempercayai mata mereka. Keterampilan surgawi dari naga azure dan macan putih berspesialisasi dalam menyerang sementara keterampilan surgawi vermilion bird terutama berspesialisasi dalam api dan keterampilan surgawi kura-kura hitam berspesialisasi dalam pertahanan. Berlatih ki sejati hingga tahap sukses besar, akan menciptakan bentuk dalam dantian, dan, saat Chen Siang lebih lanjut mempraktikkan latihan surgawi empat simbol, dia nantinya akan dapat membuat azure dragon, vermilion bird, white tiger, dan kura-kura hitam, empat binatang suci, dalam dantiannya. Ini berarti bahwa Chen Siang sendiri harus mengolah jumlah yang sama dengan empat orang. Meskipun akan sangat melelahkan, genggaman kekuasaannya akan jauh di atas orang lain pada tingkat yang sama. Saat dia baru saja mulai mengoperasikan, latihan tai chi divine, menyempurnakan spirit ki menjadi truki yang dipoles, sejumlah besar spirit ki eksternal melonjak ke dalam tubuhnya. Tru ki mengalir di dalam meridian besar dan kecil di tubuhnya, membuat meridiannya jauh lebih kokoh. Pagi datang dan sinar matahari yang menyenangkan memasuki halaman belakang dan menghangatkan tubuh Chen Siang. Dia membuka matanya, yang, untuk sesaat, tampak bersinar dengan listrik, dan angin bertiup di sekitar tubuhnya, menyebarkan kabut pagi yang putih. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan kotoran hitam yang berarti bahwa dia telah memasuki tingkat keempat dari alam bela di Rivana. Dari level 4 hingga level 6 Mortal Martial Realm, itu dianggap sebagai awal dari tahap baru. Sekarang Chen Siang telah mencapai level 4, tahap pembukaan vena. Tahap ini sebelumnya tidak terjangkau baginya. Chen Siang, sekali lagi, menutup matanya, dengan penuh perhatian memperhatikan diagram Tai Chi Yin dan Yang, di dalam dantiannya, dia menemukan bahwa ada 5 pusaran air ki sejati, masing-masing terpisah menjadi 4 arah dengan inti yang jelas. Orang biasa hanya akan memiliki 1 pusaran air truki tetapi saat ini dia memiliki 5. Orang bahkan tidak bisa membayangkan betapa jelas ki sejatinya. Dengan tingkat ki sejati yang bersemangat ini, kekuatannya sebanding dengan seseorang di tingkat 5 dari alam bela di Rivana. Sejatinya memasuki tingkat 4 dari alam bela diri mortal, sekarang ayah tidak perlu mengemis orang tua itu untuk jamu. Chen Siang bersuka cita karena terobosannya. Ketika dia memikirkan Sue Sian Sian, yang telah memasuki level 6 dari mortal martial realm pada usia 15 tahun, dia segera menenangkan dirinya. Memikirkan tentang alkemis muda berbakat keluarga Yao yang memukul tunangannya, hati Chen Siang menjadi tegas. Dia memiliki keinginan untuk mengkultivasi dirinya lebih keras, sebelum pergi ke keluarga Yao dan menantang, yang disebut Master Alkimia Genius itu. Mulailah mengolah latihan surgawi Naga Azure. Kata Sue Mei Yao, karena indera surgawinya dipulihkan ke tingkat tertentu, dia dapat dengan jelas merasakan hal-hal yang terjadi di luar. Latihan surgawi 4 simbol secara teknis, hanyalah satu latihan surgawi, tetapi, dalam praktiknya, adalah panduan komprehensif untuk tinju, teknik telapak tangan, teknik menendang, kigong, dan banyak seni bela diri lainnya. Setelah menguasai latihan surgawi, kehebatan yang ditampilkan hanya bergantung pada individu tersebut. Naga Azure berpusat di sekitar kisejati dari kayu dan berisi atribut angin dan pencahayaan. Dengan demikian, mengolah Azure Dragon Divine Exorcise akan memungkinkan pengguna untuk mengeluarkan keterampilan bela diri yang mengandung kekuatan angin atau petir. Setelah mandi, Chen Xiang makan cepat sebelum kembali ke halaman belakang rumahnya untuk berkultivasi Azure Dragon Divine Exorcise. Latihan surgawi Tai Chi dan latihan surgawi 4 simbol sudah terintegrasi ke dalam jiwanya, jadi tidak peduli seberapa dalam dan misteriusnya, dia dapat memahaminya. Setelah setengah hari, Chen Xiang mengoperasikan kisejati di dalam tubuhnya sesuai dengan latihan surgawi naga biru. Segera, dia melihat tubuhnya mulai dipenuhi dengan aura biru yang lembut. Kadang-kadang kilat akan berkedip dalam aura biru ini dan, dari waktu ke waktu, hembusan angin bertiup dari tubuh Chen Xiang. Chen Xiang sekarang telah memahami cara melepaskan kekuatan pencahayaan dan angin yang berasal dari kisejati yang dikaitkan kayu. Namun, baginya, level ini tidak cukup, dia ingin bisa mengubah Wutru Ki menjadi angin dan cahaya yang menakutkan untuk digunakan dengan keterampilan bela diri lainnya dari Azure Dragon Divine Exorcise. Chen Xiang membuat Ki kayu sejati di dalam tubuhnya mengalir ke meridiannya. Bersepeda melalui tubuhnya, lagi dan lagi, Ki sejati bergerak tidak menentu, terkadang cepat, terkadang lambat. Kadang-kadang mirip dengan sungai besar, namun di lain waktu, mengalir dengan lembut, seperti aliran gunung kecil. Bab 005, Tantangan. Satu bulan kemudian, saat bulan naik ke langit, cahaya biru bersinar di puncak gunung. Ketika dilihat dari jauh, itu tampak seperti bintang jatuh di puncak gunung. Untuk mencegah orang lain mengetahui tentang kekuatan barunya, Chen Xiang menggunakan alasan mengumpulkan herbal untuk datang ke gunung ini dan berkultivasi. Untuk menyerap spirit Ki dalam jumlah yang lebih besar, dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang angin dan kilat yang terkandung di antara langit dan bumi, dia datang ke puncak gunung ini. Di tempat ini, dia bisa melihat awan gelap mulai naik dan merasakan angin kencang bertiup. Kilat sesekali muncul di antara awan. Tiba-tiba, petir menyambar langsung ke bawah menuju puncak gunung, seolah menyambar hendak menghancurkannya. Adegan yang menakjubkan ini sebenarnya adalah produk sampingan dari Chen Xiang yang berkultivasi latihan surgawi naga biru. Angin kencang yang melolong dan petir yang menggelegar di langit keduanya disebabkan oleh kultivasinya. Saat petir menyambar tubuhnya, dia tidak hanya mulai memperbaiki tubuhnya melalui kekuatan tiraninya, tetapi, dari waktu ke waktu, dia juga menyerap energinya ke dalam tubuhnya. Tindakannya ini bisa digambarkan sebagai bunuh diri. Semua orang tahu bahwa petir adalah salah satu kekuatan alam yang paling merusak. Bahkan ahli realem bela diri sejati tidak akan berani menghadapinya, namun Chen Xiang berkultivasi menggunakan latihan surgawi naga biru dan benar-benar ingin menggunakan petir alami itu untuk membantu kultivasinya. Adegan aneh ini berlangsung hingga tengah malam. Wajah Chen Xiang yang telah terdistorsi karena rasa sakit, kini perlahan-lahan kembali normal. Pakaiannya robek di beberapa tempat dan dia memiliki banyak bekas luka hitam di sekujur tubuhnya dengan asap keluar luka itu, cahaya biru terang bersinar. Cahaya biru ini memiliki aura atribut kayu yang kuat yang membantu tubuhnya pulih dari cedera yang diakibatkan oleh petir. Selama saya menjadi kuat, rasa sakit ini bukan apa-apa, kata Chen Xiang, mengepalkan tinjunya dan berteriak di dalam hatinya saat dia menahan rasa sakit dari satu sambaran petir yang menyerang tubuhnya satu demi satu. Membiarkan langit meredam tubuhnya dengan sambaran petir yang kuat. Metode ini benar-benar layak disebut latihan surgawi. Tidak hanya mempengaruhi dunia di sekitar pengguna, tetapi juga membuat tubuh pengguna marah dengan sambaran petir, membuatnya lebih kuat. Beberapa hari berlalu, selama waktu ini Chen Xiang telah berulang kali di sambar petir. Sekarang, dia akhirnya menyelesaikan tempering tubuh dasarnya. Saat Chen Xiang membuka matanya, dua sambaran petir terlihat berkedip di matanya, matanya tegas dan tegas. Itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Ini pasti layak disebut latihan surgawi. Latihan bela diri Fana bahkan tidak sebanding dengan kentutnya. Hanya dalam satu bulan, itu telah memungkinkan saya untuk mencapai tingkat lima alam bela diri Fana. Pada saat ini, Chen Xiang memeriksa lima pusaran air ki sejati yang berputar di dalam dantiannya. Membandingkan mereka dengan bagaimana mereka sebelumnya, mereka sudah tumbuh jauh lebih besar. Chen Xiang sekarang bisa mengendalikan truki seperti yang dia inginkan. Ini adalah tingkat kelima dari alam bela diri Fana, alam ki sejati. Dia berusia 16 tahun dan telah mencapai level 5 dari mortal martial realm. Banyak yang akan menganggapnya jenius untuk pencapaian ini. Truki berwarna merah tua berada di salah satu telapak tangan Chen Xiang, yang lain memegang truki berwarna biru. Bergandengan tangan, fire and wood truki dikultivasikan melalui azure dragon dan vermilion birth divine exercise. Chen Xiang merasa seolah-olah dia telah melepaskan kulitnya yang dulu dan terlahir kembali. Baiki dan tubuhnya yang sebenarnya sekarang tidak ada bandingannya dengan keadaan sebelumnya. Kemudian lagi, tubuhnya telah ditempa dan ki sejatinya telah dikultivasikan melalui latihan surgawi. Chen Xiang akhirnya bisa mengerti mengapa latihan surgawi dianggap tak ternilai harganya. Sungguh, dengan mengolah latihan ini orang bisa mendapatkan kekuatan seperti dewa. Rohki di sekitar sini tipis. Jika Anda ingin kultivasi Anda maju dengan pesat, maka Anda hanya bisa mengandalkan dance. Sekarang Anda dapat melepaskan truki flames, Anda akhirnya dapat mulai belajar alkimia. Su Mei Yao ditransmisikan kepadanya. Su Mei Yao dan Bai Yu Yu sama-sama merindukan Chen Xiang menjadi kuat secepat mungkin. Semakin cepat dia menjadi lebih kuat, semakin cepat mereka dapat memulihkan kekuatan mereka. Para suster merasa takut dan tidak berdaya karena kehilangan kekuatan mereka sebelumnya. Tanda pisah 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 Tanda hubung Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda hubung Yah, jika itu bukan Tuan Muda yang hebat dari keluarga Chen. Alkemis jenius keluarga Yao telah menantangmu. Dia ingin bersaing denganmu dalam alkimia dan seni bela diri. Chen Xiang baru saja memasuki gerbang keluarga Chen, ketika seorang remaja arogan berjalan dan mulai berbicara dengannya. Sebuah tantangan. Kapan ini terjadi? Chen Xiang sedikit terkejut. Dia hanya pergi selama beberapa hari. Remaja itu mulai menertawakannya, suaranya penuh dengan penghinaan. Jadi kamu bahkan belum mendengar. Kami semua mengira Anda takut dan bersembunyi. Ini semua terjadi sepuluh hari yang lalu, karena kejeniusan keluarga Yao menyukai tunanganmu. Anda benar-benar bernasib buruk. Petik 2 Chen Xiang hampir tidak menahan dorongannya untuk memukul ini. Dengan senyum palsu yang tajam, dia menjawab, Chen Zhenhua, apakah kamu ingat saat itu, ketika kita masih muda dan aku membuatmu jatuh tersungkur? Apakah Anda yakin masih ingin berbicara kembali dengan saya sekarang? Petik 2 Kecil itu adalah Chen Zhenhua, yang ayahnya adalah seorang komandan salah satu cabang keluarga Chen. Ada banyak cabang keluarga Chen yang terletak di seluruh kekaisaran bela diri selatan. Komandan keluarga tersebut juga sangat kuat, dan hanya berkumpul di vila keluarga Chen untuk hal-hal penting. Ekspresi Chen Zhenhua berubah dalam kemarahan, tetapi dia harus menanggungnya. Suaranya penuh dengan ejekan, dia membentak, tentu saja. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengalahkan kejeniusan keluarga Yao. Saya tidak sabar untuk menyaksikan wajah Anda ketika Anda kehilangan tunangan Anda yang menakjubkan. Chen Zhenhua pergi, tertawa. Chen Sang mendengus, sebelum berjalan pergi mencari ayahnya. Dalam perjalanan ke sana, dia mendengar bahwa keluarga Chen telah mengalami semacam masalah. Karena itu, semua komandan cabang telah dipanggil. Tanda pisah 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 tanda hubung. Taman Tianhu, di dalam perpustakaan. Chen Siang berlari ke arah ayahnya dan bertanya, ayah, apakah benar kakek telah mundur dari posisi patriark? Chen Tianhu, sambil terlihat bermartabat, menganggup dan berkata, itu benar. Kakekmu telah mengasingkan diri, ingin bergabung dengan sekte seni bela diri. Komandan cabang keluarga Chen semuanya datang ke sini untuk bersaing memperebutkan posisinya. Petik 2. Seorang patriark keluarga Chen menyerahkan posisinya berarti bahwa seorang patriark baru harus dipilih. Pada saat itu banyak hal pasti akan terjadi, karena banyak pertempuran akan terjadi, terluka juga tak terhindarkan. Menjadi patriark keluarga seni bela diri, seseorang dapat memiliki otoritas tinggi, di samping sumber daya yang kaya dan, karena itu, banyak orang putus asa untuk mendapatkan posisi itu, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ayah Chen Siang juga akan bersaing untuk posisi patriark, dan kali ini, Chen Siang pasti akan terlibat. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, itu pasti akan sangat berbahaya baginya. Posisi patriark keluarga Chen tidak pernah diwariskan. Bagaimanapun, itu bergantung pada kompetisi untuk memilih patriark, di dunia ini kekuatan dihormati, dan hanya dengan unjuk kekuatan orang lain akan bersedia mengikuti Anda. Jadi, untuk posisi patriark keluarga Chen, orang lain hanya bisa diyakinkan dengan kekuatan. Chen Siang melihat bahwa kulit Chen Tianhu sangat bermartabat, jadi dia dengan hati-hati bertanya, Ayah, apakah ini sulit bagimu? Chen Tianhu, sambil menghela nafas, berkata, memang, ini akan sangat sulit, karena ada banyak yang bersaing denganku untuk posisi patriark, termasuk dua saudara laki-laki dengan siapa aku memiliki beberapa keberatan. Tidak perlu untuk mengatakan ini, tetapi jenius keluarga Yao juga memberi Anda tantangan, akan lebih baik untuk menolaknya. Petik 2. Menolak. Setelah mengetahui tentang ini, yang disebut tantangan, Chen Siang tidak berniat untuk menolak. Dia sekarang adalah seniman bela diri tahap 5 Mortal Martial Realm, dan juga berkultivasi menggunakan latihan surgawi. Karena dia berkultivasi menggunakan latihan Tai Chi Divine, dia bisa menahan aurakinya, dan dengan demikian, Chen Tianhu tidak dapat mengetahui bahwa putranya telah maju dengan pesat. Ayah, aku tidak akan membiarkan keluarga Sue dan keluarga Yao meremehkanku. Saya harus menerima tantangan ini. Tatapan Chen Siang tegas, matanya dipenuhi dengan niat perang, dan dari tubuhnya muncul sejumlah besar truki yang dipoles, yang membuat pupil mata Chen Tianhu berkontraksi, saat kejutan memenuhi hatinya. Dia bisa melihat bahwa putranya telah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Chen Tianhu hanya bisa berpikir bahwa putranya telah menemukan peristiwa kebetulan saat bertualang, tetapi dia menahan diri untuk tidak bertanya. Putranya kuat, dan itu sudah cukup baginya. Chen Tianhu menepuk bahu Chen Siang dan, sambil tertawa, berkata, ayahmu akan mendukungmu. Anda harus membuat jenius keluarga Yao tahu bahwa ada sesuatu di luar langit. Chen Siang, dengan tawa hampa, berkata, ayah, dapatkah anda mendukung saya dengan sejumlah uang? Meskipun ayah Chen Siang menjalani kehidupan yang agak mewah, dia sendiri cukup miskin, karena ayahnya khawatir dia akan berubah menjadi playboy. Jadi ayahnya hanya mengizinkannya untuk hidup sederhana, yang menyebabkan cucu lelaki tua yang bermartabat terlihat sangat sederhana dibandingkan dengan anggota keluarga Chen lain seusianya. Chen Tianhu adalah seorang pria yang memilih untuk tidak membuang-buang uang, tetapi untuk meningkatkan kekuatannya, dan juga membantu Chen Siang, dia telah menghabiskan banyak uang. Jadi dia tidak mengizinkan Chen Siang menghabiskan uang secara acak. Untuk apa? Saya ingin membeli ramuan roh untuk ditanam dan tumbuh. Chen Siang berbisik, sambil memutar matanya. Menanam herbal spirit tidak hanya membutuhkan pengalaman, tetapi juga perawatan yang cermat. Biasanya yang menanam herba adalah para alkemis, umumnya pria tua berambut putih. Seorang remaja menanam ramuan roh tanpa pengalaman adalah hal yang tidak biasa, karena juga membutuhkan kesabaran yang tinggi, karena ramuan roh yang baik membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk matang. Bagi Chen Tianhu, ini juga akan menjadi pertama kalinya dia melihat seorang remaja menanam herbal roh, tetapi, melihat kepercayaan di mata Chen Siang, dia menghela nafas dan mengeluarkan kantong penyimpanan. Jika aku tahu kamu berbohong padaku, aku akan menendang pantatmu sampai-sampai duduk di bangku akan menjadi mimpi buruk bagimu setidaknya selama sebulan. Apakah kita jelas? Chen Tianhu tersenyum ketika dia membuat komentar yang menakutkan itu, yang membuat Chen Siang gemetar. Ini adalah 3.000 koin roh besar. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk menggandakan jumlahnya, maka, di masa depan, jangan meminta uang lagi kepada saya. Chen Tianhu mengeluarkan satu catatan roh yang diproduksi secara khusus. Chen Siang mengambilnya dan, sambil tersenyum, berkata, yakinlah, aku akan menjadi alkemis termuda keluarga Chen. Chen Tianhu terkejut. Dia tahu bahwa Chen Siang tidak memiliki nada spiritual, sehingga alkimia tidak mungkin baginya, tetapi di dalam hatinya dia juga diam-diam bahagia. Jika apa yang dia katakan menjadi kenyataan, maka itu akan membuat keluarga Chen semakin tangguh. Dia tahu bahwa keluarga Chen tidak memiliki seorang alkemis selama bertahun-tahun. Chen Tianhu tertawa, Cepat pergi dari sini, jangan pernah berpikir untuk mencoba menipuku, atau kamu akan dipukuli. Saya akan memberikan tanggapan Anda kepada keluarga Yao. Petik 2. Chen Siang mengambil 3.000 koin roh besar dan dengan cepat pergi. Bab 006 Apiki Sejati. Chen Siang berkultivasi dengan Azure Dragon Divine Exercise, yang merupakan latihan yang dikaitkan dengan kayu. Azure Dragon Truki mengandung sejumlah besar kekuatan hidup unsur dan, dengan demikian, sangat membantu untuk menumbuhkan ramuan roh. Bahkan ada latihan khusus yang disebut latihan air liurnaga, yang memberikan bantuan dalam menanam dan menanam tumbuhan. Setelah casting, latihan air liurnaga cairan mistis akan dibuat dari Azure Dragon Truki-nya, yang bila diterapkan pada Herbal Roh, mempercepat pertumbuhannya. Berlatih latihan surgawi Vermillion Bird, dapat memungkinkan seseorang untuk membuat dan melepaskan api. Nyala api ini sangat penting dalam alkimia. Latihan surgawi 4 simbol adalah latihan yang sangat beragam, dan ada banyak latihan sengit di dalamnya, tetapi, karena kekuatan Chen Xiang tidak cukup tinggi, dia tidak bisa berlatih sebagian besar dari mereka. Saat ini, Chen Xiang memiliki 3.000 koin roh besar, setara dengan 300.000 koin roh kecil, tetapi masih belum cukup baginya untuk membeli, baptising maro dan, tingkat mortal tingkat menengah. Karena harganya, seniman bela diri biasa-biasanya tidak mampu membeli dance, bahkan yang termurah pun sangat mahal. Di seluruh kota Wohu, hanya ada satu tempat yang khusus menjual dance, yaitu Spirit Dan Hall. Itu adalah bangunan empat lantai dan, meskipun tidak terlalu besar, barang-barang yang dijual di dalamnya agak mahal. Selain itu, 16,5 hektare di belakang Spirit Dan Hall adalah rumah besar tempat mereka menanam herbal roh. Meskipun Spirit Dan Hall tidak terkait dengan klan manapun, itu tidak lemah karena mereka memiliki banyak ahli di dalamnya. Seseorang bahkan dapat menemukan ahli alkimia di dalam Spirit Dan Halls, yang sangat dihormati karena pekerjaan mereka. Bagaimanapun, dance sangat langka dan manfaatnya sangat besar, memungkinkan seniman bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saat Chen Siang berjalan di dalam Spirit Dan Hall, dia mencium aroma herbal yang tercium di aula, menciptakan sensasi menenangkan bagi semua yang menghirupnya. Ada banyak konter, masing-masing konter menjual berbagai jenis dance dan herbal. Sebelum datang ke sini, Su Meyao menyuruh Chen Siang untuk mulai berlatih dengan dance tingkat rendah. Dengan demikian, ia bermaksud untuk memperbaiki tingkat rendah tingkat mortal dan quenching body dan itu murah dan mudah untuk dijual, satu dan dapat dijual seharga sekitar 700 koin roh, dan siapapun di bawah level 4 dari alam bela diri mortal bisa mendapatkan dorongan yang signifikan dari menghonsumsi satu. Tuan muda, dance roh dijual di sana, stan ini khusus menjual jamur roh. Pembicaranya adalah seorang gadis cantik yang berdiri di belakang konter. Tidak banyak orang di dalam spirit dan hall, jadi Chen Siang sangat mencolok. Tetapi, bahkan jika dia melihat Chen Siang mengenakan pakaian lusuh, dia tidak meremehkannya, karena dia tahu bahwa ahli tersembunyi terkadang datang ke spirit dan Oh lah. Ah iya, saya ingin membeli bibit ramuan roh yang diperlukan untuk menyempurnakan, tubuh pendinginan dan Apakah Anda menjualnya di sini? Chen Siang bertanya sambil berjalan ke gadis cantik itu. Sangat sedikit orang yang datang untuk membeli bibit, karena hanya sedikit yang memiliki kemampuan untuk menanamnya. Mereka yang mampu menumbuhkannya umumnya berafiliasi dengan kekuatan besar dan bertanggung jawab untuk menangani kebun herbal, lebih jauh lagi, mereka umumnya cukup mahir dalam alkimia. Mereka diperlakukan sebagai harta karun oleh kekuatan-kekuatan itu dan jarang diizinkan keluar untuk berjalan-jalan. Gadis itu sedikit terkejut tapi masih berbicara dengan senyuman manis, tentu saja, untuk memperbaiki, quenching body dan kamu akan membutuhkan empat herbal. Harga sama untuk semua bibit. Harganya cukup murah, hanya seratus koin roh besar untuk setiap bibit. Herbal yang dibutuhkan untuk quenching body dan adalah azure spirit grass, blood element flower, profound bright flower, dan spirit leaf grass. Chen Siang berpikir sejenak, lalu berkata, beri aku masing-masing lima. Empat ratus koin roh untuk satu set membuatnya menjadi dua ribu untuk lima. Chen Tianhu hanya memberinya tiga ribu koin roh besar. Sekarang lebih dari setengah kekayaannya hilang. Tampaknya bahkan dance yang paling dasar pun terlalu mahal untuk dikonsumsi oleh seniman bela diri biasa. Gadis itu terkejut, karena dia tidak tahu siapapun seusianya di kota Wohu yang bisa berlatih teknik alkimia dan menanam tumbuhan. Aku akan mengambilnya untukmu, jadi tolong tunggu sebentar. Gadis itu tidak berpikir bahwa Chen Siang sedang bermain-main dengannya karena orang-orang yang bermain-main dengan spirit dan hall umumnya akhirnya menyesalinya. Nah, apa yang kita miliki di sini? Seorang remaja tampan, mengenakan jubah putih yang megah dan mahal dan memegang kipas, turun dari tangga dan menatap Chen Siang dengan jijik. Lantai atas spirit dan hall menjual dance dengan peringkat lebih tinggi, dan orang-orang yang bisa naik semuanya adalah tamu terhormat. Apakah matamu ada di belakangmu? Tutup mulut sialanmu. Mengapa setiap kali Anda membuka mulut? Omong kosong keluar. Chen Siang, meringkup bibirnya, menjawab. Remaja itu adalah Chen Zhenhua dan dia dan Chen Siang seumuran. Dia juga sangat cerdas. Di usianya yang masih muda, ia berhasil masuk ke alam bela diri mortal level 4 dan sekarang hanya selangkah lagi dari level 5. Wajah Chen Zhenhua berubah menjadi hijau. Chen Siang, saya akui bahwa Anda sangat tangguh ketika kami masih muda, tetapi Anda tidak memiliki nadi spiritual, jadi sekarang saya bisa mengalahkan Anda dengan tangan terikat di belakang saya. Chen Siang, berada di level 5 dari Mortal Martial Realm, hanya bisa menertawakan kata-kata ini. Tidak peduli seberapa kuat seseorang di level 4, mereka jelas bukan lawannya. Ini Chen Siang, cucu patriar keluarga Chen saat ini. Saya mendengar bahwa dia tidak memiliki nadi spiritual dan selamanya terjebak di tingkat 3 dari alam bela diri mortal, sepertinya dia ada di sini untuk beberapa dance. Seorang gadis cantik berjalan keluar dari belakang Chen Zhenhua dan menatap Chen Siang dengan jijik. Chen Siang mengenali gadis ini, dia adalah putri gubernur kota Wohu. Sepertinya burung dengan bulu yang sama benar-benar berkumpul bersama. Saya tidak berharap putri gubernur menjadi begitu dangkal, bersedia terlihat dengan orang seperti itu. Chen Siang berkata, kemudian tidak lagi memperhatikan mereka, meskipun dia menderita dan dipermalukan oleh mereka, sekarang dia jauh lebih kuat dari mereka, telah bekerja dengan rajin untuk mendapatkan kekuatan. Karena itu, pikirannya jauh lebih dewasa daripada dua di depannya. Melihat Chen Siang tidak lagi memperhatikan mereka, Chen Zhenhua gadis itu menjadi marah. Chen Zhenhua ingin pamer di depan putri gubernur, jadi dia berjalan menuju Chen Siang. Tuan muda, ini adalah bibit herbal roh yang kamu minta. Gadis itu kembali dengan perintahnya, mengeluarkan bibit dari kantong penyimpanan. Chen Zhenhua terkejut bahwa Chen Siang ada di sini untuk membeli bibit. Ini adalah kejutan bagi Chen Zhenhua, tetapi dia tertawa mencemoh dan berkata, Chen Siang, kamu bahkan tidak memiliki nada spiritual, apakah kamu benar-benar berpikir untuk menanam herbal roh? Jangan bilang kamu ingin menjadi master alkimia. Ini sangat lucu. Karena tidak banyak orang di spirit dan hall, biasanya di dalam sangat sunyi, jadi, ketika semua orang mendengar seseorang dengan keras berbicara tentang seseorang yang tidak memiliki nada spiritual dan ingin menjadi master alkimia, mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan menatap. Chen Siang terkenal di kota, bagaimanapun juga, kakeknya adalah patriar keluarga Chen, ayahnya adalah sosok yang terkenal, dan dia tidak memiliki nada spiritual. Kebanyakan orang, ketika berbicara tentang patriar keluarga Chen dan Chen Tianhu, selalu berakhir dengan menghela nafas. Chen Siang diam-diam membayar uang dan menerima bibit ramuan roh. Dia memilih untuk mengabaikan tatapan semua orang. Tepat ketika dia akan pergi, Chen Zhenhua, sambil mencibir, berkata, hanya seseorang, membuang begitu banyak ramuan roh. Alis Chen Siang berkerut. Ketika Chen Zhenhua mengatakan dia tidak memiliki nada spiritual, dia memilih untuk mengabaikannya. Dia telah diejek sebelumnya, tetapi dia tidak bisa mentolerir disebut pemborosan. Ketika semua orang melihat anak-anak keluarga Chen berkelahi, mereka bahagia di dalam hati mereka, karena mereka tahu itu akan menjadi pertunjukan yang menarik untuk ditonton. Chen Siang berbalik dan menatap Chen Zhenhua yang arogan. Tiba-tiba api berbentuk telapak tangan menyembur keluar dari telapak tangannya, membuat banyak orang mulai merasa seperti berada di sauna. Di dalam spirit dan hall, ada banyak orang yang memiliki wawasan yang sangat baik, jadi mereka sangat menyadari bahwa nyala api ini bukan nyala api biasa, tetapi sebenarnya nyala api alkimia. Chen Zhenhua, aku menantangmu untuk mencoba menghadapi nyala kisejati ini, yang dibuat oleh limbah. Chen Siang berbicara dengan nada gelap dan tanpa emosi. Hanya mereka yang memiliki bakat khusus dan latihan kultifasi langka yang dapat membuat api kisejati. Mereka harus dilahirkan dengan jenis bakat ini dan mampu memahami perubahan menit di dalam api truki. Karena Chen Zhenhua sangat dekat dengan Chen Siang, seluruh tubuhnya berkeringat. Gadis cantik di belakang konter juga dalam kondisi yang sama, membuat pakaian tipisnya basah oleh keringat yang harum, membuat lekuk tubuhnya yang menggoda menonjol. Nyala api yang ganas ini membuat semua orang di spirit dan hall berdiri diam, bodoh seperti ayam kayu. Bab 007 latihan air liur naga. Ini, tunggu, hentikan. Jangan bakar spirit dan hall ku. Seorang lelaki tua mulai berteriak, sepertinya dia muncul begitu saja. Api di tangan Chen Siang mulai menghilang. Orang-orang di spirit dan hall perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Mereka semua bisa merasakan kemarahan yang telah terkandung dalam api Chen Siang. Chen Zhenhua, jangan bilang kamu takut api yang dibuat oleh limbah. Lalu apa yang membuatmu? Sampah yang lebih besar. Chen Siang berbicara, secara terbuka mencibir. Kulit Chen Zhenhua menjadi sangat jelek. Tak seorang pun waras mereka akan mencoba untuk mengambil pada api itu. Mulut putri gubernur terbuka lebar karena terkejut. Dia menatap Chen Siang dengan heran. Dia bisa merasakan kekuatan di balik api itu. Dia menundukkan kepalanya karena dia telah memperlakukannya seperti kotoran anjing di pinggir jalan. Siapa yang tahu mengapa Chen Siang memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya daripada memamerkannya, seperti orang lain yang seusianya akan melakukannya. Hallmaster, Bocah ini, seorang pria parubaya, mengenakan jubah putih pendek, keluar dari belakang Chen Siang. Orang tua itu terus menatap Chen Siang, wajahnya berkerut dalam ekspresi tidak percaya, kaget, dan gembira, semuanya pada saat yang bersamaan. Orang tua ini adalah Master Spirit dan Hall. Dia adalah seorang alkemis yang sangat terkenal dan memiliki sejarah keberatan dengan kakek Chen Siang. Adik laki-laki, apakah kamu ingin menjadi muridku? Tanya lelaki tua itu, yang membuat semua orang di dalam Spirit dan Hall terkesiap. Tuan Aula bahkan bersedia membawanya sebagai murid. Semua orang tahu bahwa banyak keluarga bangsawan ingin anak-anak mereka diambil sebagai muridnya. Tetapi bahkan jika orang tua mereka secara pribadi datang untuk bertanya kepada Guru Spirit dan Hall, mereka akan ditolak bahkan tanpa melihat kedua kali. Semua orang membeku di tempat. Potensi Chen Siang mengejutkan mereka semua. Tidak memiliki nada spiritual, tetapi masih mampu melepaskan api truki dan, belum lagi fakta bahwa, Guru Spirit dan Hall telah melihat bahwa Chen Siang adalah benih yang baik. Chen Siang menggaruk kepalanya dan berbicara dengan acu, meskipun saya ingin, Anda dan kakek saya adalah musuh, jadi saya tidak bisa menganggap Anda sebagai guru saya. Kemudian, Chen Siang berbalik dengan santai, tanpa ekspresi penyesalan atau kesedihan sedikitpun. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Chen Siang benar-benar menolak. Mereka curiga bahwa dia mungkin salah paham dengan apa yang dikatakan oleh Guru Spirit dan Hall. Hanya setelah mendengar suara desahan Guru Spirit dan Hall, mereka percaya bahwa ada beberapa orang yang benar-benar menolak untuk menjadi murid Master Spirit dan Hall. Semua orang setuju bahwa Chen Siang bodoh. Karena dendam pribadi antara kakeknya dan Master Spirit dan Hall, dia melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Hati Chen Zhenhua dipenuhi dengan kecemburuan. Beberapa saat yang lalu, dia dengan kejam mempermalukan Chen Siang, dan tatapan semua orang tertuju pada Chen Siang, tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan. Tapi sekarang banyak orang memandangnya dengan ekspresi menghina. Di mata orang-orang ini, seorang alkemis jenius jauh lebih tangguh daripada tipe jenius lainnya. Dia mampu memperbaiki dance. Lebih jauh lagi, meskipun dia tidak memiliki nada spiritual, dia mampu menjadi seniman bela diri yang ganas. Tentu saja, Chen Siang tidak hanya memiliki Divine Feins, dia juga bisa menjadi seorang alkemis. Dia sekarang bisa menanam tumbuhan dan melepaskan api truki. Ini adalah dua kondisi yang dia butuhkan untuk mulai memperbaiki dance. Meskipun alkimia membutuhkan pengalaman tertentu dan pemahaman yang lebih tinggi, dia yakin bahwa dia akan berhasil menyempurnakan dance itu. Chen Siang sudah tahu bahwa Master Spirit Dan Hall adalah saingan kakeknya, apalagi kakeknya sangat baik padanya. Dari waktu ke waktu, kakeknya akan memberinya beberapa dance, yang akhirnya memungkinkan dia untuk mencapai tingkat ketiga dari alam bela diri mortal. Setelah kembali ke kediaman keluarga Chen, Chen Siang menemukan ayahnya dan memberi tahunya tentang apa yang terjadi di Spirit Dan Hall. Bagus sekali, orang tua dari Spirit Dan Hall itu memperlakukan keluarga Chen kita dengan buruk. Dia menjual dance itu kepada kami dengan harga selangit. Karena Anda memiliki nyala ki sejati, tidak akan sulit bagi Anda untuk menjadi seorang alkemis. Mulai sekarang, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Chen Tianhu, di dalam hatinya, sangat bersemangat. Sekarang putranya dapat melepaskan api truki, dapat dikatakan bahwa dia akan memiliki masa depan yang menjanjikan, bahkan lebih baik daripada seniman bela diri dengan nadi spiritual tingkat tinggi. Chen Siang pensiun ke halaman kecilnya sendiri dan mulai menanam bibit herbal roh itu. Di malam hari, dia duduk bersila di tempat tidurnya, merasakan roh ki yang kaya dari surga dan bumi. Dia kemudian mulai menggunakan latihan tai chi divine, bersama dengan latihan air liur naga, dan dengan cepat menyerap spirit ki. Setelah menggunakan latihan air liur naga, itu akan meninggalkan esensi khusus di lidahnya. Selama dia menggunakan esensi ini untuk menyerami ramuan roh itu, waktu yang dibutuhkannya untuk matang akan berkurang secara signifikan. Di pagi hari, Chen Siang menjulurkan lidahnya dan menemukan titik embun berwarna biru. Tetesan ini adalah naga selai fa. Melihat ini, Chen Siang mulai bersuka cita, dia tidak menyangka akan berhasil membuat air liur naga. Pada percobaan pertamanya, dia dengan cepat memasukkan titik embun biru itu ke dalam ember penuh air. Ember mulai menunjukkan aura biru muda. Menggunakan seember air bercahaya, Chen Siang mulai menyerami bibit dengan hati-hati. Azure spirit grass, blood element grass, profound bright flower, dan spirit leaf grass. Keempat ramuan roh ini hanya ramuan mortal tingkat rendah, tetapi biasanya butuh tiga tahun untuk matang. Namun, setelah Chen Siang menggunakan, dragon sliver, untuk mempercepat pertumbuhan mereka, hanya butuh satu bulan bagi mereka untuk sepenuhnya matang. Rumput berwarna biru, yang menunjukkan semangat ki yang ganas, adalah rumput roh biru. Yang semerah darah dan seukuran kepalan tangan adalah, bunga elemen darah. Yang seputih salju dan memancarkan aura cerah adalah, bunga cerah mendalam. Yang terlihat seperti rumput berbilah daun adalah, rumput daun roh. Chen Tianhu melihat sekeliling halaman kecil dengan terkejut. Sambil menatap ramuan roh, dia dengan jelas ingat bahwa sebulan yang lalu mereka tidak lebih dari bibit. Nak, tentang kemampuanmu ini, jangan menunjukkannya kepada orang lain, apapun yang terjadi. Hanya Anda dan saya yang akan tahu tentang ini. Sama seperti seseorang tidak boleh membual tentang hartanya di depan umum, Anda tidak boleh membiarkan orang lain tahu tentang kemampuan Anda ini. Chen Tianhu berbicara dengan wajah serius dan tidak menanyakan bagaimana putranya mendapatkan kemampuan ini. Chen Siang mengangguk. Halaman ini berada dalam domen Chen Tianhu, jadi tidak ada yang berani datang ke sini tanpa izinnya dan, oleh karena itu, Chen Siang tidak khawatir orang akan menemukan ini. Alkimia tidak sederhana. Meskipun Anda memiliki kemampuan untuk menjadi seorang alkemis, mengajar sendiri adalah hal yang sulit dilakukan, terutama dengan alkimia. Anda harus mencoba membangun fondasi Anda terlebih dahulu. Bahkan jika kamu mengambil langkah yang salah, kita bisa pergi dan mencari seorang alkemis saat dibutuhkan. Chen Tianhu mengatakan ini, lalu mengeluarkan tungku alkimia seukuran ember dari kantong penyimpanannya. Chen Tianhu berkata, meskipun tungku alkimia ini tidak begitu bagus, ini adalah yang terbaik yang saya mampu. Tunggu saya untuk meminta uang kepada para tetua, dan kami akan membeli yang lebih baik nanti. Petik 2. Untuk alkimia, tungku alkimia adalah salah satu hal yang paling penting, kedua setelah herbal. Chen Siang cukup puas dengan tungku hitam, tertawa dan menganggukkan kepalanya, dia berkata, terima kasih ayah. Kamu akan menjadi orang pertama yang mencicipi dan sehalusku. Chen Tianhu berjalan keluar sambil tertawa. Selama bulan ini, kecuali untuk merawat bibit, Chen Siang menghabiskan sebagian besar waktunya bertanya kepada Sumeyao tentang poin utama alkimia. Gadis penggoda itu menjelaskan semua kesulitan alkimia dengan hati-hati, memastikan Chen Siang tahu apa yang dia hadapi. Saat Chen Siang belajar tentang alkimia, dia menghadapi banyak masalah. Misalnya, mengendalikan api, menuangkan kisejati secara terus-menerus, dan memantapkan dan, yang membutuhkan pengendalian dan penerapan kekuatan spiritual yang sangat akurat. Saudari Meyao, pada jam berapa saya harus memulai persiapan untuk memperbaiki dan sini. Chen Siang menggunakan kekuatan roh untuk bertukar kata dengan Sumeyao, di dalam ring, sambil memetik herbal matang. Hanya setelah beberapa pemrosesan, mereka akan memenuhi syarat untuk digunakan untuk alkimia. Langkah-langkah pemrosesan membutuhkan keterampilan tertentu, tetapi bagi Chen Siang, itu tidak terlalu penting, karena Sumeyao telah mengajarinya hal-hal itu. Sumeyao dengan suara manis berkata, yang paling cepat Anda bisa mulai adalah, sekitar, satu setengah tahun. Apa, saya hanya punya satu bulan lagi sebelum kompetisi dengan jenius keluarga Yao itu. Chen menjawab, terkejut. Bayi Yuyu berbicara dengan dingin, dasar idiot. Mengapa Anda ingin bersaing dengannya dalam alkimia? Dengan kekuatanmu, kamu bisa dengan mudah membantainya. Sudut mulut Chen Siang berkedut sedikit. Jika dia membantai jenius keluarga Yao, maka keluarga Yao dan keluarga Chen pasti akan berperang. Mengharuskan ayahnya, atau bahkan para tetua keluarga, untuk turun tangan. Itu akan sangat merepotkan. Dia mulai memproses ramuan roh, dan kemudian menempatkannya di dalam tungku. Setelah ini, setiap langkah harus dilakukan dengan sangat tepat. Langkah-langkah dasar alkimia meliputi, menuangkan kesejati ke dalam tungku alkimia, memanggang ramuan roh, menunggu ramuan roh mulai memancarkan kiroh yang unik, mengendalikan berbagai kiroh itu dan mencampurnya dengan ramuan roh kering, mengumpulkannya bersama di satu tempat, dan kemudian membekukannya menjadi dan. Chen Siang meletakkan kedua tangannya di dua mulut tungku yang terpisah dan kemudian menuangkan apinya ke dalamnya, sementara, pada saat yang sama, memeriksa situasi internal tungku dengan kekuatan spiritualnya. Bab 008 sukses dan penyempurnaan. Nyala api dituangkan ke dalam tungku alkimia, mendukung ramuan roh di dalam dan mengeringkannya. Ada beberapa residu spirit ki yang tertinggal di dalam ramuan roh kering, jadi upaya pertamanya berakhir dengan kegagalan. Namun demikian, Chen Siang tidak berkecil hati dengan ini, karena dia telah belajar beberapa hal. Dia belajar betapa hebatnya nyala apinya, dan bahwa dia perlu meningkatkan kendalinya atas nyala api tersebut. Chen Siang mengambil set herbal berikutnya. Kali ini, dia memastikan untuk memberikan perhatian khusus pada kendalinya, untuk memanipulasi api dengan benar. Dia dengan hati-hati memanggang ramuan roh di dalam tungku, tetapi, sekali lagi, mengakibatkan kegagalan. Setelah mengalami kegagalan tiga kali berturut-turut, Chen Siang mulai membangun beberapa pengalaman. Pengetahuannya, mengenai pengendalian api, telah meningkat selama setiap upaya sebelumnya. Pada percobaan keempat, Chen Siang akhirnya berhasil mengeluarkan semua spirit ki. Sekarang dia bisa memasuki fase alkimia berikutnya. Saat menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke tungku alkimia, dia mengintip ke dalam. Chen Siang melihat berbagai warna berbeda dari spirit ki yang dipancarkan oleh Herbal Spirit. Sekarang dia mulai memanipulasi spirit ki ini, memutarnya untuk membentuk pusaran air pelangi. Ramuan roh yang sudah kering perlahan-lahan hancur menjadi abu-abu-abu. Setelah mereka benar-benar berubah, Chen Siang memanipulasi spirit ki yang dipancarkan dari ramuan roh ini dan menggabungkannya dengan bubuk Herbal. Chen Siang sekarang berada di level lima dari Mortal Martial Realm. Dia memiliki jumlah kekuatan spiritual yang baik, namun dia sudah mendekati batasnya. Ini terutama karena dia membagi pusaran air pelangi, Herbal Spirit ki, menjadi lima pusaran air mini sambil mencoba menggabungkannya dengan lima bagian yang sama dari bubuk Herbal pada saat yang bersamaan. Dia mencoba memperbaiki lima dan sekaligus. Saat membentuk lima pusaran air, alis Chen Siang mulai berkerut, dan dia berkeringat deras dari dahinya. Dia tidak hanya perlu menggunakan truki untuk membentuk apinya, tetapi dia juga harus mengendalikan api yang terbentuk sementara. Pada saat yang sama, juga mencoba untuk membekukan dance, yang memaksanya untuk mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan spiritual. Sebaiknya ini berhasil, Chen Siang berteriak dalam hatinya. Lima pusaran air, Herbal Spirit ki, berputar dengan cepat dan bahkan memulai proses penggabungan bersama. Dia sekarang hanya perlu menjatuhkan jumlah air yang tepat dan membiarkan keduanya berhasil membeku menjadi lima dance. Chen Siang terus-menerus berkeringat dari dahinya dan terlihat sangat lelah. Tapi dia masih terus melepaskan api truki dan kekuatan spiritual. Dia telah menggunakan hampir semua truki. Saya akhirnya berhasil, ditambah saya akhirnya menghabiskan sepanjang hari untuk memperbaiki lima dance ini. Alkimia benar-benar membutuhkan banyak waktu. Chen Siang berkata sambil menghela nafas. Chen Siang membuka tungku alkimia, melihat lima, quenching body dance putih salju di dalam kabut yang menghilang, dan dia tidak bisa menahan senyum. Dia pernah makan, quenching body dance sebelumnya, tapi kualitas dance itu bahkan tidak mendekati ini. Jika para alkemis tua itu mengetahui tentang dia yang berhasil menyempurnakan, tubuh pendinginan dan, dalam sehari, mereka pasti akan mati karena malu. Banyak alkemis membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun untuk berhasil menyempurnakan sebuah dan untuk pertama kalinya, bahkan alkemis paling berbakat pun masih membutuhkan satu setengah tahun dan terlebih lagi, mereka hanya mampu memperbaiki satu dan pada satu waktu. Tapi Chen Siang dalam upaya pertamanya berhasil memperbaiki lima dance, jadi jika para alkemis tua itu mengetahuinya maka mereka mungkin akan mati karena terkejut. Belum lagi para alkemis tua itu, bahkan saudara perempuannya, Sumeyao dan Bai Yu Yu, takut dengan bakat bawaan Chen Siang dalam alkimia. Mereka memeriksa dance dengan tangan halus mereka sendiri, dan ekspresi wajah mereka menjadi terkejut. Haha, saudari Meyao, sebelum kamu mengatakan aku harus menunggu selama satu setengah tahun untuk benar-benar berhasil memperbaiki dan, tapi aku berhasil memperbaikinya dalam satu hari, sekarang kamu bisa memberiku hadiah. Chen Siang mulai tertawa bangga. Sumeyao juga sangat senang, dengan suara menawan bertanya, kalau begitu, Tuan Muda Chen, bagaimana kami saudara perempuan bisa memberimu hadiah. Chen Siang, dengan kedua tangan memeluk dadanya, tersenyum dan berkata, bagaimana kalau ciuman. Di pipi tentu saja. Mimpi pada anak nakal, Bai Yu Yu dengan dingin berkata, lalu kembali ke dalam ring. Sumeyao, ketika mencoba menahan tawanya, tiba di dekat Chen Siang dan memberinya ciuman di pipinya dengan bibirnya yang lembut. Saudaraku tersayang, kamu hanya berhasil melalui kerja keras, kamu tidak boleh terlalu bangga. Chen Siang hanya bercanda dan tidak menyangka gadis cantik ini benar-benar memberinya ciuman. Sumeyao memperhatikan Chen Siang yang tercengang dan tertawa sambil menutupi mulutnya, lalu kembali kering. Chen Siang menarik napas dalam-dalam sambil mencium aroma sisa yang ditinggalkannya. Menenangkan detak jantungnya, dia berbisik, dia benar-benar wanita yang berbahaya. Aku, tanpa diduga, terjebak dalam langkahnya dan terpesona. Dia menyentuh cincin tak kasat mata di tangannya seolah membelai wajah kekasih. Untuk memungkinkan peri di dalam cincinnya memulihkan kekuatan mereka sesegera mungkin, dia memotivasi dirinya sendiri. Sebuah quenching bodi dan, dijual seharga 700 koin roh, dan Chen Siang memperbaiki 5 dance, sehingga dia bisa menjualnya seharga 3.500 koin roh. Dia mendapatkan banyak waktu dan belum lagi dia masih memiliki satu set ramuan yang tersisa untuk disempurnakan, jadi jika dia berhasil lagi, maka keuntungan lain dari 3.500 koin roh dapat dibuat. Chen Siang membaca dalam sebuah buku beberapa waktu lalu, bahwa Anda dapat memperbaiki hingga 5 quenching bodi dan, dari satu set herbal. Jadi targetnya selalu untuk memurnikan 5 dan sekaligus, tetapi dia tidak tahu bahwa memperbaiki 5 dan sekaligus hanya dapat dilakukan dalam situasi ketika herbal digunakan dengan efisiensi maksimal. Hanya alkemis tingkat tinggi dengan pemahaman yang lebih baik yang dapat memantapkan dance dengan cara itu, dan waktunya juga paling penting. Untuk mengendalikan kekuatan spiritual dan api pada tingkat mikro, seseorang harus memperhatikan perubahan halus yang terjadi di dalam tungku alkimia, atau, jika tidak, mereka akan gagal. The quenching bodi dan, memberikan bantuan besar saat menyempurnakan tubuh. Tapi mereka terbatas pada seniman bela diri di tingkat 3, atau lebih rendah, dari alam bela diri fana, dan karena Chen Xiang sekarang berada di tingkat 5 alam bela diri fana, tubuh pendinginan dan tidak akan banyak membantu, tetapi itu masih bisa membantunya memulihkan trukinya dengan cepat. Chen Xiang makan satu dan, dan lebih dari setengah ki sejati di dalam tubuhnya dipulihkan. Dia memutuskan untuk membawa empat dance yang tersisa ke Chen Tianhu untuk dicicipi. Rasanya enak, tapi aku baru saja makan 700 koin roh. Chen Xiang dengan sedih pergi ke perpustakaan ayahnya. Sudah larut malam, tapi Chen Tianhu belum tidur. Masih memikirkan beberapa hal tentang seni bela diri di perpustakaan, ini adalah kebiasaannya. Xiang R, masalah apa yang kamu temui sehingga kamu datang menemuiku pada jam selarut ini? Chen Tianhu mencium aroma herbal yang berasal dari tubuh Chen Xiang dan segera mengerutkan kening. Chen Xiang sambil tersenyum berkata, saya ingin ayah mencicipi dan pertama yang telah saya haluskan. Apa? Chen Tianhu dengan keras berdiri dengan mata terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia awalnya mengira Chen Xiang akan membutuhkan 8 hingga 10 tahun sebelum dia berhasil memperbaiki beberapa dance, tetapi tidak menyangka bahwa itu hanya membutuhkan waktu sehari. Satu hari sialan. Chen Xiang memberi Chen Tianhu 4, quenching bodi dance putih salju. Mulut Chen Tianhu tetap terbuka karena kaget sambil melihat keempat dance putih salju dengan tidak percaya. Masih panas. Pikiran Chen Tianhu menjadi kosong karena terkejut karena dia tidak percaya putranya akan benar-benar memahami alkimia dalam satu hari. Apakah dia seorang jenius yang lahir sekali dalam seribu tahun? Jenius jenis ini, meskipun dihormati oleh berbagai kekuatan, tetapi mereka juga dicemburui oleh banyak orang, dan jika ada orang yang ingin merekrut mereka, maka jelas akan ada orang yang ingin membunuh mereka. Chen Tianhu menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya yang dipenuhi dengan kegembiraan dan berkata, kualitasnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan spirit dan hall, jadi setidaknya akan dijual seharga 800 koin spirit. Saya akan mengambil keempat dance ini dan membantu Anda menjualnya dan membeli beberapa bibit ramuan roh. Petik 2 Bagi Chen Xiang yang mampu mempercepat pertumbuhan herbal roh, dan kemudian memurnikannya menjadi dance dalam hitungan beberapa hari, Chen Tianhu tahu bahwa putranya akan menjadi alkemis tingkat Grandmaster dalam waktu yang tidak lama lagi. Kamu tidak bisa terburu-buru melakukan hal-hal ini, pertama-tama sempurnakan dance tingkat rendah mortal level, dan ketika kamu menguasainya, lalu pindah ke yang lebih tinggi. Chen Xiang menganggupkan kepalanya, dan dia kembali ke halamannya untuk beristirahat, menunggu sampai kekuatan spiritualnya pulih, lalu dia sekali lagi mulai memperbaiki ramuan herbal terakhir. Keesokan harinya, Chen Xiang bangun pagi-pagi, berpikir tentang menyempurnakan quenching bodi dan dia agak bersemangat, dan setelah berhasil memperbaikinya sekali, kali ini, hanya mengikuti langkah-langkah sebelumnya. Dia tiba di tahap terakhir untuk mengentalkan dance dengan mudah. Di dalam tungku alkimia, ada lima kelompok bubuk herbal dan roh herbal ki, menggabungkannya menjadi lumpur. Chen Xiang santai kali ini, tidak seperti upaya sebelumnya, di mana ia menghabiskan sebagian besar ki sejati dan kekuatan spiritualnya. Berhasil, Chen Xiang menghela nafas lega, membuka tutup tungku, dan dia melihat lima, quenching bodi dance. Hanya butuh dua jam baginya untuk memperbaiki dance kali ini. Pada hari-hari berikutnya, Chen Xiang mempercepat pertumbuhan banyak ramuan roh kemudian memurnikannya menjadi dance. Dia tidak hanya menyempurnakan, quenching bodi dan, tetapi dia juga menyempurnakan banyak dance mortal level tingkat rendah lainnya yang memiliki banyak kegunaan praktis, seperti, restoring ki dan, golden healing essence, dispelling poison dan, membekukan ki dan, dan lainnya. Meskipun pada awalnya, setiap kali dia akan mengalami beberapa kegagalan, tetapi ketika dia terbiasa dengan sifat herbal roh dan menjadi lebih baik dalam mengendalikan apinya, sementara juga mendapatkan beberapa tip, dia secara alami menjadi lebih baik dalam memperbaiki dance. Su Mei Yao, teknik alkimia gadis misterius ini sangat brilian, dan sebelumnya dia tidak percaya gadis menawan yang mempesona ini bahkan tahu alkimia, karena sepengetahuannya, alkemis adalah pria tua botak atau berambut putih. Chen Xiang tidak lelah beberapa hari terakhir ini dan berlatih alkimia bahkan tidak mempengaruhi latihan kinya. Dia juga berlatih, latihan air liur naga, di malam hari untuk membuat tetesan embun biru, yang mampu mempercepat pertumbuhan herbal roh. Sekali lagi, sebulan berlalu, dan di bulan ini, Chen Xiang menjadi terampil dalam memperbaiki dance mortal level tingkat rendah. Bab 9, Pertemuan Seleksi Patriark Hari ini, Chen Xiang tidak pergi untuk mempercepat pertumbuhan ramuan roh. Pagi-pagi sekali, dia malah pergi ke ladang besar yang terletak di tengah vila keluarga Chen, karena hari ini adalah hari untuk menyelesaikan posisi patriark baru. Posisi patriark keluarga Chen telah kosong selama tiga bulan, menyebabkan keluarga Chen agak kacau. Ladang besar vila keluarga Chen ditutupi dengan batu bata, dan banyak anak penting dari seluruh keluarga Chen berdiri di sana, yang kira-kira berjumlah 300 junior elit keluarga Chen. Semua orang dari keluarga Chen mengelilingi lapangan, dan area yang luas di tengah dibiarkan kosong, di mana lima pria parubaya berdiri, salah satunya adalah Chen Tianhu. Chen Xiang juga hadir di antara orang banyak, menyaksikan semuanya dengan gembira, dan siap terjun kapan saja untuk membantu ayahnya bersaing memperebutkan posisi patriark. Seorang pria parubaya dengan alis tebal, mata besar, rambut abu-abu, berkata sambil mencibir, Chen Tianhu, Anda tahu kami memiliki satu kondisi yang sangat penting untuk posisi patriark keluarga Chen. Nama pria parubaya itu adalah Chen Haohai, dan dia adalah komandan cabang keluarga Chen. Dia juga lebih tua dari Chen Tianhu dan berada di level 7 dari Mortal Martial Realem. Cabang keluarga Chen ini juga cukup kuat, jadi dia pikir dia memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark keluarga Chen. Dalam senioritas, Chen Xiang perlu memanggilnya paman. Mata Chen Tianhu, yang dipenuhi amarah, menatap Chen Haohai dan dia dengan dingin berkata, Tentu saja saya tahu, kerabat patriark harus memiliki potensi yang baik, untuk menghindari penyalahgunaan sumber daya publik untuk disiasiakan pada anggota keluarga mereka. Ibu Chen Xiang sudah meninggal, dan karena Chen Xiang bijaksana dia tidak pernah bertanya tentang bagaimana dia meninggal, jadi Chen Tianhu adalah satu-satunya kerabat dekat Chen Xiang. Haha, tapi putramu tidak memiliki vena spiritual, jadi jika kamu mendapatkan posisi patriark, kamu pasti akan menghabiskan banyak pil berharga untuknya. Semua orang tahu selama bertahun-tahun Anda telah membeli banyak ramuan dan pil roh dan menggunakannya padanya. Apakah kamu tidak akan membantu putramu lagi? Chen Hao Hai sambil tertawa berkata, semua orang tahu dia adalah pemborosan yang tidak pernah bisa maju. Chen Tianhu secara alami tahu bahwa putranya adalah seorang jenius di antara teman-temannya, tetapi dia hanya ingin menyembunyikan kekuatannya dan tidak mengeksposnya, jika tidak maka akan menimbulkan masalah. Putraku bisa melepaskan api truki. Dia berpotensi menjadi alkemis, siapa bilang dia tidak berguna. Tetua keluarga Chen mungkin akan memiliki pendapat lain. Chen Tianhu berkata sambil mencibir. Pada saat ini semua orang mulai berdiskusi. Chen Xiang menolak tawaran untuk menjadi murid Master Spirit dan Hall sudah tersebar di seluruh kota Wohu. Meskipun Chen Xiang tidak memiliki vena spiritual, tetapi dia masih bisa melepaskan api truki sehingga dia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang alkemis. Chen Hao Hai mendengus dan berkata dengan dingin, tapi dia menolak untuk menjadi murid Master Spirit dan Hall. Dia bahkan tidak memiliki guru sehingga dia akan kesulitan menjadi seorang alkemis. Pada titik ini, suara tenang dan mantap Chen Xiang terdengar oleh semua orang, saya sekarang dapat memperbaiki quenching body dan tingkat mortal tingkat rendah. Mendengar kata-kata Chen Xiang, semua orang menatap kosong, dan Chen Hao Hai mulai tertawa, Huang Kousiao Er, kamu baru berusia 16 tahun dan sudah bisa memperbaiki pil. Jangan berpikir berbohong akan membantu ayahmu dalam memperebutkan posisi patriark. Juga, berbohong di depan seorang penatua dapat menyebabkan Anda memiliki beberapa hukuman berat. Kamu pikir kamu jenius keluarga Yao. Orang-orang dari keluarga Yao termasuk dalam salah satu keluarga aristokrat pembuat pil. Mereka memiliki warisan yang kuat. Chen Xiang berjalan dari dalam kerumunan, dan dengan tatapan mantap dan kulit yang tenang, dia mengajukan tungku alkimia, menatap Chen Hao Hai yang mencibir, dan berkata, apakah kamu berani bertaruh denganku? Aku bisa memperbaiki quenching body dan dalam sekali percobaan. Jika saya berhasil, bagaimana kalau Anda bersujud untuk meminta maaf kepada saya di depan semua orang? Petik 2. Chen Hao Hai mulai tertawa lagi, dan semua orang menjadi tercengang, mereka bahkan tidak berpikir bahwa Chen Xiang bisa lancang ini di depan seorang penatua. Chen Hao Hai menjadi marah karena sikap Chen Xiang. Tidak hanya Chen Xiang jauh lebih muda darinya dan dia juga menentangnya di depan semua orang. Chen Tianhu mendukung penuh tindakan putranya, dan saat ini ia merasa bangga dengan tanggapan putranya. Wajah Chen Hao Hai penuh amarah, dan dia dengan berat berkata, apa yang kamu katakan? Di sela-sela percakapan, Truki bergegas menuju Chen Xiang, tetapi sebenarnya dibubarkan oleh Chen Tianhu. Kedua mata Chen Xiang menatap Chen Hao Hai dan meningkatkan suaranya dia berkata, saya ingin Anda bertaruh dengan saya jika saya bisa memperbaiki quenching bodi dan dalam satu upaya, dan jika saya berhasil daripada Anda akan bersujud di depan semua orang. Dan minta maaf padaku. Chen Xiang mengulanginya dengan wajah serius memastikan tidak ada yang menganggapnya sebagai lelucon, apalagi ekspresinya juga penuh dengan kesombongan. Bisakah seorang remaja menghadapi orang yang lebih tua seperti ini? Tidak banyak di dalam keluarga Chen yang berani berpikir untuk melakukan hal seperti ini. Chen Hao Hai gemetar karena marah, karena dia melihat Chen Xiang bertanya dengan tatapan serius, dan dia tidak berani untuk segera mematuhinya, tetapi semua orang di sekitar sedang menunggu jawaban. Chen Xiang memperhatikan Chen Hao Hai dengan ama, sambil melanjutkan, kamu memfitnah saya di depan umum dengan menyatakan saya sebagai sampah yang tidak berguna, dan sekarang saya ingin membuktikan diri, sekaligus membuat Anda meminta maaf kepada saya. Sebagai senior Anda masih menolak untuk bertaruh dengan saya. Chen Hao Hai ingin mengalahkan bocah kecil ini, tetapi dia sebenarnya tidak berani. Bagaimanapun, membunuh seorang anak dari keluarga Chen adalah masalah yang sangat serius. Seorang lelaki tua berkata, karena memang seperti itu, Chen Hao Hai kamu bertaruh dengannya, tetapi permintaan maaf kau tahu dikecualikan, bagaimanapun juga, itu hanya beberapa kata-kata marah dari anak nakal. Jika dia dapat memperbaiki pil dalam satu upaya, Chen Hao Hai Anda harus memberikan kompensasi yang sesuai. Saya setuju, jika anak saya kalah, saya tidak akan memperjuangkan posisi patriark. Kata Chen Tianhu, lalu menganggupkan kepalanya ke arah Chen Xiang. Kata-kata Chen Tianhu menyebabkan kegemparan. Chen Hao Hai sambil mendengus berkata, oke, saya berani bertaruh, jika saya kalah, daripada saya akan memberinya rumput roh darah berusia seribu tahun saya. Rumput roh darah berumur seribu tahun. Semua orang bersama-sama berteriak dengan suara rendah. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut, rumput roh darah yang tumbuh selama seribu tahun adalah ramuan roh tingkat rendah tingkat yang sangat mahal dan mendalam. Chen Xiang, jika kamu memulai alkimia sekarang tentang berapa lama yang kamu butuhkan. Orang tua itu bertanya, dia adalah sesepu keluarga Chen dan membawa prestis setertentu. Menurut pemahaman semua orang, memperbaiki pil tingkat rendah mortal level setidaknya akan memakan waktu setengah hari, dan yang tercepat adalah dua atau tiga jam, tetapi sekarang sedang disempurnakan oleh seorang remaja berusia 16 tahun. Cepat, kita tidak perlu menunda banyak waktu. Di sela-sela percakapan, Chen Xiang duduk bersila, dan penatua itu dan Chen Hao Hai datang untuk memeriksa tungku alkimia, untuk mencegah Chen Xiang curang. Tungku alkimia rendah, tampaknya Chen Tianhu, bahwa kamu sangat miskin. Chen Hao Hai mulai mencibir, karena semua orang tahu bahwa semua uang Chen Tianhu dihabiskan untuk Chen Xiang. Chen Xiang selesai mengeluarkan herbal dari kantong penyimpanannya, mengatur ulang dan memeriksanya. Sambil menuangkan api trukinya yang hangat ke dalam tungku, dia memasukkan semua herbal ke dalamnya, dan setiap gerakannya sangat teliti. Tapi api truki itu juga membuat semua orang sedikit terkejut. Meskipun banyak orang dapat melepaskan api untuk menyerang, tetapi mereka hanya dapat melakukannya melalui beberapa keterampilan bela diri dan api itu hanya dapat dilepaskan untuk tujuan menyerang. Dengan kata sederhana, mereka tidak dapat mengendalikan api sebebas Chen Xiang, dan hanya jika mereka berlatih jenis latihan pengendalian api, mereka dapat melakukannya, tetapi latihan ini sangat jarang dan sulit untuk dilakukan. Chen Xiang terus-menerus menuangkan api ke dalam tungku alkimia, dan saat ini, dari dalam tungku alkimia, bau beberapa aroma herbal bocor. Satu jam telah berlalu, dan semua orang melihat dengan mata tertutup bahwa alis Chen Xiang tiba-tiba mulai berkedut. Penonton tahu dia berada di fase yang paling penting, dan Chen Hawai yang juga menonton ini mulai berkeringat. Dia khawatir dia harus menyerahkan rumput roh darah seribu tahun jika dia kalah. Semua orang melihat asap melayang keluar dari dalam tungku alkimia, dan pada saat ini Chen Xiang juga membuka matanya dan dengan ekspresi bahagia berdiri dan berkata, silakan periksa. Apa? Selesai dalam satu jam, ekspresi semua orang penuh dengan pertanyaan. Penatua itu mulai memeriksa terlebih dahulu. Alkimia, dia sepenuhnya menyadari proses alkimia, dan dia telah mengamati Chen Xiang dengan cermat, mengetahui bahwa Chen Xiang mengikuti langkah-langkah dasar alkimia. Meskipun dia tidak jelas tentang situasi di dalam tungku alkimia, dia dapat merasakan panas di tungku yang terus berubah, dan perubahan ini sangat halus. Membuka tutup tungku, semua orang mencium aroma herbal yang samar, dan mereka benar-benar akrab dengan aroma ini. Selain itu, mereka juga menyaksikan proses pemurnian, dan ketika mereka melihat tetua mengeluarkan lima pil putih salju, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Babak 010, aku akan bertarung. Ini, apa aku salah? Dia baru berusia 16 tahun dan sudah mampu memperbaiki pil quenching bodi, dia sangat berbakat. Seorang pria berteriak kaget. Sepertinya kualitas pil quenching bodi ini jauh lebih baik daripada yang biasa kita gunakan. Saya tidak berpikir bahwa Chen Xiang akan sangat tertutup. Dia telah menyembunyikan kekuatannya dan menawar waktunya. Hanya teknik alkimianya saja yang membuatnya jauh lebih berharga daripada para jenius dengan vena spiritual tingkat tinggi. Seru pria lain. Semua anggota inti keluarga Chen yang berkumpul di bidang ini sekarang menghela nafas dengan cemburu dan iri. Chen Hao Hai terkejut, sedih dan marah pada saat yang bersamaan. Kulitnya berubah sangat jelek. Alasan yang jelas adalah bahwa dia baru saja kehilangan rumput roh darah seribu tahun. Jika itu dibawa ke rumah lelang, itu akan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Tetua keluarga Chen memiliki tangan gemetar. Kedua matanya terbuka lebar sambil menatap pil putih salju di telapak tangannya. Keluarga Chen ku akhirnya memiliki seorang alkemis. Keluarga Chen akhirnya memiliki seorang alkemis di pihak mereka. Kata-kata sederhana ini membuat darah setiap anggota keluarga Chen mendidih. Orang harus tahu bahwa keluarga Chen tidak memiliki seorang alkemis, jadi mereka harus menghabiskan banyak sumber daya untuk membeli pil yang dibuat oleh orang lain. Hal ini menyebabkan mereka diejek oleh beberapa praktisi bela diri sengit milik keluarga bangsawan lainnya. Tapi sekarang, keluarga Chen juga memiliki seorang alkemis. Belum lagi, bocah ini masih sangat muda. Cepat atau lambat akan menjadi alkemis tingkat Grandmaster. Chen Haohai, kamu bertaruh dengan putraku dengan rela, sekarang kamu harus mengakui dan menerima kekalahanmu. Chen Tianhu berkata sambil tertawa. Huh, Chen Haohai cemburu tetapi juga sangat sedih. Dia dengan enggan mengeluarkan rumput roh darah seribu tahun dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Sekarang tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Chen yang berani memandang rendah Chen Xiang. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang alkemis berusia 16 tahun. Banyak gadis dari keluarga cabang bahkan mulai melemparkan pandangan centil ke arah Chen Xiang dalam upaya untuk menariknya masuk. Banyak anak laki-laki dari keluarga Chen memelototi Chen Xiang dengan api di mata mereka, mereka cemburu sampai mati. Chen Xiang benar-benar menutup mata terhadap reaksi mereka, karena dia ingat banyak dari orang-orang ini yang mengejeknya sebelumnya. Bahkan jika putramu adalah seorang alkemis, kamu masih harus berjuang untuk posisi patriark. Chen Haohai membalas. Dua pria parubaya lainnya yang sebelumnya bersaing dengan Chen Tianhu untuk posisi patriark mengumumkan pengunduran diri mereka. Mereka dapat mengatakan bahwa Chen Xiang baru berusia 16 tahun, namun dia sudah mampu memperbaiki dan tingkat rendah mortal. Dapat dikatakan bahwa masa depannya tidak terukur dan berpotensi tidak terbatas. Tidak menyinggung orang seperti itu akan menjadi pendekatan yang paling masuk akal. Selain Chen Haohai dan Chen Tianhu, hanya ada satu orang lagi yang tersisa dalam kompetisi untuk gelar patriark. Chen Haohai berkata, Chen Tianhu, sekarang kamu hanya perlu bertarung melawan kami dua bersaudara. Jika kamu menang, maka secara alami posisi patriark akan menjadi milikmu. Chen Tianhu sambil menyipitkan matanya berkata, ini yang kamu katakan. Kalau begitu, akankah kalian berdua datang bersama atau satu persatu? Meskipun Chen Tianhu kalah jumlah, pidatonya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan tetapi malah menunjukkan karakternya yang kuat. Chen Tianhu memang seseorang yang mampu membuat orang lain tunduk di hadapannya. Tentu saja itu akan menjadi satu lawan satu. Kami bersaudara tidak ingin ada yang mengira kami pengganggu, bukan. Mendengar Chen Hao Hai, kerumunan mundur beberapa langkah, memberi mereka tiga lebih banyak ruang. Gelombang kejut yang dipancarkan oleh pertempuran antara dua praktisi di tingkat tujuh dari alam bela diri mortal saja sangat menakutkan. Semua orang mundur dari tepi lapangan, baik Chen Tianhu dan Chen Hao Hai secara bersamaan bergerak menggunakan kecepatan tercepat mereka, kedua telapak tangan mereka saling memukul. Telapak tangan mereka menempel erat satu sama lain, sementara mereka mulai bertarung menggunakan truki mereka. Seluruh tubuh Chen Hao Hai ditutupi dengan bergerakan dari Chen Tianhu. Tapi urat biru mengerikan yang dipenuhi dengan truki muncul di Chen Tianhu. Keduanya masih menempel erat, sambil saling memandang dengan ekspresi serius. Tiba-tiba seluruh lapangan mulai bergetar dan bergetar, tanah di bawah mereka mulai retak, dan gelombang arus udara dengan keras meniup pasir dan debu keempat arah. Chen Tianhu dengan keras meraung, dan dengan itu goncangan menghilang dan arus udara yang ganas juga berhenti. Chen Hao Hai terlempar ke belakang sambil batuk darah dalam jumlah besar, sementara Chen Tianhu juga mundur beberapa langkah. Jatuh di tanah, Chen Hao Hai berjuang untuk bangkit. Dia tahu bahwa dia baru saja kalah, tetapi ada sedikit senyum bangga di wajahnya. Kontes ini telah dimenangkan oleh Chen Tianhu, tetapi kulitnya menjadi pucat. Chen Hao Hai sambil tertawa berkata, meskipun kamu telah memenangkan pertempuran, tetapi kamu akan kalah dalam perang ini. Dalam keadaanmu saat ini, bahkan seorang praktisi bela diri Mortal Marsial Realem tingkat 6 dapat dengan mudah mengalahkanmu. Sambil tertawa, dia juga batuk banyak darah, karena dapat dilihat bahwa dia menderita beberapa luka dalam yang berat. Kamu juga berada di level 8 dari Mortal Marsial Realem. Chen Tianhu bertanya sambil menutupi perutnya dengan satu tangan. Dia tidak berpikir bahwa Chen Hao Hai tiba-tiba akan melangkah ke tingkat 8 Mortal Marsial Realem. Apakah kamu tidak sama? Chen Hao Hai mencibir. Baik Chen Hao Hai dan Chen Tianhu sebenarnya adalah praktisi bela diri Mortal Marsial Realem tingkat 8, dan ini membuat semua orang terkejut. Semua orang bisa melihat bahwa Chen Hao Hai bahkan tidak ragu untuk melukai Chen Tianhu dengan parah. Chen Tianhu masih memiliki pertarungan lagi dan lawannya adalah adik laki-laki Chen Hao Hai. Chen Xiang dengan cepat bergerak melewati, mendukung Chen Tianhu yang hampir jatuh. Ayah, apa kabar? Sambil bertanya, Chen Xiang meletakkan tangannya di perut Chen Tianhu dan menuangkan ki sejati kayu murni ke tubuh ayahnya. Merasakan kayu sejati ki yang kuat memancar di dalam tubuhnya, Chen Tianhu bergidik, menatap Chen Xiang dengan ekspresi terkejut, tetapi segera menjadi tenang. Saya menderita beberapa cedera internal yang serius, Chen Hao Hai tidak ragu jangan sia-siakan ki sejati Anda. Chen Tianhu bersemangat di dalam hatinya, karena dia merasa ki sejati putranya cukup kuat, dan kekuatannya jauh lebih dari yang dia harapkan. Hati Chen Xiang menjadi sangat berat setelah mendengarkan Chen Tianhu. Jika ayahnya kalah dalam pertempuran, maka itu akan menjadi situasi tanpa harapan. Mulai pertempuran kedua, jangan buang waktu dengan sia-sia. Chen Hao Hai berkata dengan suara lemah dan kulit pucat, tapi dia sangat bersemangat di dalam. Dia sudah bisa melihat adegan saudaranya mengalahkan Chen Tianhu. Chen Xiang sambil memperhatikan Chen Hao Hai dengan intens, dengan aura tajam berkedip di matanya, berkata, aku akan bertarung. Chen Xiang tiba-tiba ingin bertarung menggantikan ayahnya, dan ini membuat semua orang cukup terkejut. Mereka tahu Chen Xiang tidak memiliki vena spiritual dan karena itu tidak terlalu kuat. Namun dia masih bisa melepaskan api truki dan sudah memiliki tingkat kontrol yang mendalam atas mereka, tetapi dia tidak dapat memulihkan ki sejati dalam waktu singkat. Chen Xiang tidak juga akan menghadapi orang biasa, dan lawannya adalah seorang praktisi dengan kekuatan di tingkat tujuh dari alam bela diri mortal. Semua orang kebanyakan berpikir bahwa untuk menjadikan ayahnya sebagai patriark, Chen Xiang membuat keputusan bodoh. Chen Tianhu juga sangat terkejut dengan Chen Xiang, tetapi ketika dia melihat tatapan penuh percaya diri Chen Xiang, kekhawatirannya menghilang. Apalagi dia sekarang terluka parah, jadi jika dia bertarung dalam kondisinya saat ini maka dia pasti akan kalah. Belum lagi lukanya pasti akan bertambah parah. Seorang remaja muncul dengan tawa menghina, kamu tidak memiliki vena spiritual dan kamu ingin memasuki perselisihan untuk posisi patriark. Dengan hanya memperbaiki beberapa pil berlevel rendah, Anda pikir Anda memiliki kekuatan yang cukup, saya sendiri dapat dengan mudah menjatuhkan Anda. Ditambah lagi, aku baru saja memasuki level 5 dari Mortal Martial Realm. Remaja ini adalah Chen Zhenhua, dan dia memiliki beberapa konflik dengan Chen Xiang di Spirit dan Hall dan merupakan putra Chen Hao Hai. Memasuki level 5 dari Mortal Martial Realm pada usia ini juga membuatnya menjadi seorang jenius yang langka dan dengan demikian membenarkan kesombongannya. Chen Zhenhua, jika aku menang melawanmu, apa yang akan terjadi? Chen Xiang berkata dengan nada datar, ekspresinya sangat tenang, tidak seperti orang yang pemarah. Bab 11, Kekuatan Latihan Surgawi Terungkap Chen Tianhu merasa bahwa kisejati Chen Xiang luar biasa kuat, tetapi dia juga memiliki nafas yang cukup unik, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mempertimbangkan masalah ini dengan serius, lalu berkata, biarkan putraku mewakiliku dalam pertempuran ini. Jika dia kalah, maka posisi patriark akan menjadi milik saudaramu, apalagi dia juga akan mengembalikan rumput roh darah seribu tahun itu kepadamu. Petik 2 Usulan Chen Tianhu berarti bahwa dia percaya Chen Xiang memiliki peluang untuk menang, yang membuat Chen Xiang tidak merasakan tekanan kecil di hatinya. Dia berbalik, menatap Chen Tianhu dan melihat Chen Tianhu menunjukkan sedikit kehangatan dalam senyumnya sambil menganggupkan hatinya. Kalau begitu, izinkan saya untuk datang dan menyelesaikan masalah ini dengan kedua tangan saya sendiri. Chen Zhenhua datang dari kerumunan ke tengah lapangan sementara wajahnya penuh penghinaan dan sepasang matanya yang menatap Chen Xiang dipenuhi dengan kebanggaan. Di usia yang begitu muda, dia sudah memasuki alam bela diri fana tingkat 5, Chen Zhenhua mengabaikan pencapaian alkemis muda Chen Xiang sambil menunjukkan pendekatan yang arogan. Melihat ini banyak tetua dari keluarga Chen dalam hati menggelengkan kepala, karena mereka semua tahu satu alkemis memiliki potensi untuk membesarkan banyak seniman bela diri yang kuat. Chen Hao Hai yang terluka parah dengan mencibir berkata, pemuda benar-benar dipenuhi dengan energi muda, jika dalam proses pertempuran apa yang akan terjadi jika seseorang mati. Secara tidak sengaja membunuh alkemis berbakat keluarga Chen, saya akan dimarahi sampai mati oleh orang-orang tua itu. Petik 2. Chen Tianhu tidak berbicara, dia serius merenungkan ini. Chen Hao Hai sedikit tersenyum, jika Anda bertekad untuk membuat putra alkemis Anda pergi berperang, dan jika kebetulan beberapa kecelakaan terjadi di tengah pertarungan, semua orang hanya bisa bertanya-tanya bahwa dia memiliki keterampilan setengah matang. Yakinlah, jika aku terluka atau terbunuh, itu akan menjadi tanggung jawabku sendiri. Chen Xiang berkata, dia tahu jika ayahnya tidak bisa menjadi patriark, meskipun putranya adalah seorang alkemis, dia masih akan ditekan dengan keras oleh Chen Hao Hai, karena di mata Chen Hao Hai dia adalah ancaman besar. Semua orang mendengar dengan jelas, ini yang dia katakan. Karena begini, maka biarkan dia bertarung terlebih dahulu dengan putraku, dan jika dia menang melawan putraku, akan jelas bahwa dia memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan adik laki-lakiku. Wajah Chen Hao Hai dipenuhi dengan ekspresi bahagia, karena dia menyimpulkan Chen Siang tidak sekuat itu. Bahkan jika dia bisa menang melawan putranya sendiri, tidak mungkin untuk menang melawan saudaranya, karena saudaranya berada di tingkat ketujuh dari alam bela diri mortal. Tidak hanya dia akan menjadi patriar keluarga Chen, tetapi juga dapat merebut kembali rumput roh darah seribu tahun. Chen Zhenhua setelah mendapatkan izin ayahnya, dengan wajah penuh penghinaan berkata, jika Anda terluka parah karena kecerobohan saya, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Siapa yang menyuruhmu menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah? Chen Siang dengan wajah tanpa ekspresi, berbalik ke arah Chen Hao Hai dan bertanya, jika saya menang, saya bisa bertarung daripada ayah saya, kan? Hahaha, Chen Hao Hai tertawa, ya, tapi kamu harus menang dulu. Orang-orang yang mendukung Chen Hao Hai mulai tertawa. Chen Zhenhua saat melakukan kungfu dengan menutupi kepalan tangan, sambil mencibir berkata, saya tidak akan bersikap lunak. Awal, teriak Chen Tianhu dengan tatapan yang mengesankan. Begitu kata itu keluar dari mulut Chen Tianhu, Chen Zhenhua dengan cepat melompat dan bergegas menuju Chen Siang. Gerakannya lembut dan elegan dan tangannya terangkat tinggi menghadap ke langit. Tapi sesaat kemudian, angin kencang melonjak dan aura emas mulai beredar di sekitar tangannya dan langsung membentuk kapak emas raksasa. Keterampilan bela diri tingkat roh kelas tinggi keluarga Chen, serangan kapak matahari surgawi. Itu bisa mengubah truki seseorang menjadi senjata dengan kekuatan ofensif yang kuat. Seseorang berseru, dan keterampilan bela diri tingkat roh tingkat tinggi sulit dipelajari, tetapi kekuatannya sangat besar. Chen Siang berdiri di sana tanpa bergerak, hanya menatap kapak yang masuk. Ketika semua orang berpikir bahwa dia takut karena metal truki yang ganas, dan melihat truki berubah menjadi kapak emas yang akan menghancurkan kepalanya. Firsky melonjak keluar dari dalam Chen Siang, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Mirip dengan naga, itu membuat gendang telinga semua orang tergelitik. Hal yang paling mengejutkan adalah apa yang keluar dari mulut Chen Siang adalah sejumlah besar truki berwarna biru, terbang menuju Chen Zhenhua dan membanjirinya. Ki sejati berubah menjadi naga azure, jenis perubahan yang menyebar dari naga kuno dan mengejutkan semua orang di sekitarnya. Dapat dilihat bahwa ki sejati ini sangat kuat dan tidak dapat dipraktikkan dari sutra biasa. Ketika Chen Siang mengeluarkan raungan naga, semua orang yang hadir di dekat lapangan menjadi terpaku. Mereka menyaksikan Chen Siang dengan wajah penuh kejutan, dan jika mereka tidak menyaksikan Chen Siang memancarkan ki sejati yang kejam ini, mereka tidak akan mempercayainya. Chen Tianhu melihat betapa menakjubkan putranya, dan itu membuatnya sangat bangga, bersemangat, dan sedikit gelisah. Kulit Chen Hao Hai dan para pengikutnya menjadi sangat jelek, karena mereka sangat menyadari betapa menakutkan ki sejati itu. Azure Dragon Roar Chen Siang langsung menghancurkan Heavenly Sun Axe Strike Chen Zhenhua seperti kaca. Badai truki yang melonjak dari dalam mulutnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan dan merusak. Seluruh tubuh Chen Zhenhua dipenuhi dengan noda darah. Azure Dragon Roar ini juga dari Azure Dragon Divine Exercise. Raungan naga yang dihasilkan oleh Chen Siang mirip dengan Auman naga asli. Kekuatannya akan menghancurkan hati dan jiwa seseorang. Juga dari dalam mulutnya, badai petir dan angin meledak, dan kekuatan anginnya mirip dengan pisau yang menyerang musuh. Itu sangat sombong. Tidak ada yang berani berkedip, karena takut kehilangan sesuatu dan Chen Siang tidak mengecewakan mereka. Beberapa saat setelah raungan Chen Siang, tubuhnya terbang seperti naga. Muncul seketika di depan Chen Zhenhua yang masih linglung dan panik. Jari-jari Chen Siang meregang dan aura biru melintas dari lengannya, mengambil bentuk cakar naga, kuat dan kuat, dan melonjak dengan Azure Dragon Truki yang sangat kejam. Sama seperti bagaimana seekor elang menangkap kelinci secepat kilat, dia menangkap kepala Chen Zhenhua dan menggenggamnya dengan seketika. Cakar itu terbuka tiba-tiba, seperti cakar naga. Cakarnya setajam pisau dan sisiknya terlihat jelas. Dengan kemunculan cakar naga Azure yang tiba-tiba menutupi kepala Chen Zhenhua, Ki yang tajam dan membantai meledak, dan hati semua orang bergetar. Mereka semua melihat bahwa setelah kepala Chen Zhenhua ditutupi dengan cakar naga, dia mengeluarkan teriakan keras yang menyedihkan, dan Chen Zhenhua mundur beberapa langkah sambil muntah darah. Ini adalah Azure Dragon Cloud teknik bela diri ofensif super kuat dari Azure Dragon Divine Exercise. Semua orang melihat tubuh Chen Zhenhua yang berlumuran darah dan wajahnya penuh kengerian. Mereka sangat sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Chen Siang mengalahkan Chen Zhenhua dalam sekejap dan dengan cara yang begitu indah. Bang! Chen Zhenhua jatuh, dan semua orang terkejut. Mereka merasa dingin di tulang belakang mereka dan baru sekarang mengkonfirmasi apa yang telah terjadi. Truki biru yang sangat kuat, teknik bela diri yang aneh dan menakutkan, memancarkan kekuatan tirani dan semua ini dilakukan oleh Chen Siang yang bahkan tidak memiliki vena spiritual. Chen Haohai menyaksikan putranya terluka parah dan dia tidak bisa menahan muntah darah. Dia melihat Chen Zhenhua masih bernafas dan menyatukan kinya dengan putranya. Meskipun Chen Zhenhua ditutupi dengan banyak bekas luka, dia tidak terluka parah, yang menunjukkan bahwa Chen Siang menahan diri. Chen Haohai menatap Chen Tianhu dengan wajah penuh rasa terima kasih sementara Chen Tianhu hanya tersenyum padanya. Ini hanya bisa disalahkan pada keterampilan setengah-setengahnya, tidak heran dia terluka begitu mudah. Chen Siang berkata dengan acuh. Ekspresi Chen Siang di matanya jelas, tidak dingin atau kusam, saya sekarang bisa bertarung atas nama ayah saya. Bab 12, Pertempuran Perbedaan Besar Chen Siang bukan hanya seorang alkemis muda, tetapi dia juga telah memasuki level 5 dari Mortal Martial Realm. Bahkan dengan pencapaian seperti itu, dia tidak menunjukkan kesombongan atau kebanggaan. Kehalusan ini telah membuat komandan dan tetua cabang keluarga Chen diam-diam menghargai perilakunya. Chen Siang menatap pria parubaya yang berdiri di samping Chen Haohai. Dia adalah adik Chen Haohai, Chen Yihan, seorang praktisi Mortal Martial Realm tingkat 7. Dia adalah pria tampan dengan janggut. Dia secara bertahap berjalan menuju Chen Siang dan tidak berbicara sejak awal. Chen Siang akan bertarung dengannya, tetapi dia hanya memiliki kekuatan seorang praktisi Mortal Martial Realm tingkat 5. Tidak ada yang berani pergi, karena hal seperti itu benar-benar terjadi dalam pemilihan Patriar keluarga Chen dan itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Chen Yihan melihat keponakannya dikalahkan, tetapi dia bahkan tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan dan dengan senyum mistis dia berkata, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, kamu masih akan kalah melawan ahli Mortal Martial Realm tingkat 7. Chen Yihan harus mengakui, jika Chen Siang diberi waktu beberapa tahun, memiliki kesempatan melawannya. Tapi itu adalah masa depan, dan saat ini peluang dia untuk menang adalah 100%. Chen Yihan berlatih dengan ice truki dan di keluarga Chen, praktisi truki tipe ini istimewa. Dari generasi junior keluarga Chen, tidak ada yang berani menantang senior yang berada di level 7 Mortal Martial Realm. Jika mereka mendengar seseorang mencoba ini sebelumnya, mereka akan menganggapnya gila. Tidak ada yang akan percaya, tapi sekarang semua anggota keluarga Chen melihat betapa sengitnya teknik Chen Siang, hati mereka dipenuhi dengan ketidakpastian. Tetapi kebanyakan dari mereka masih percaya bahwa Chen Siang akan kalah, lagi pula, tidak hanya ada perbedaan usia yang besar, tetapi juga dalam kekuatan. Belum lagi Chen Yihan telah berlatih banyak teknik bela diri tingkat tinggi, bahkan trukinya jauh lebih kuat dan tidak ada satupun praktisi muda yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Chen Yihan. Pertempuran perbedaan besar, di mana kesenjangan kekuasaan terlalu besar, akan segera dimulai. Semua orang menonton dengan tenang karena ini adalah pertandingan penentuan untuk menentukan patriar keluarga berikutnya. Chen Siang telah berlatih Azure Dragon Divine Exercise hanya selama dua bulan dan dia memiliki Yin dan Yang Divine Fein. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menyerap kiro antara langit dan bumi, meningkatkan ki sejati dalam dirinya. Lagi pula, dia secara bersamaan mengolah lima pusaran ki sejati yang memiliki lima jenis atribut berbeda sehingga ki sejatinya jauh lebih kuat. Juga antara Truki Realm Level 5 dan Truaura Realm Level 7, ada Divine Sense Realm Level 6. Perasaan surgawi adalah meskipun kultifasi roh Anda, itu bisa membekukan semacam kekuatan spiritual tipe Truki yang mengendalikan. Ini memberikan bantuan besar dalam mengendalikan Truki dan seiring waktu, itu juga bisa memperkuat Truki seseorang. Setelah mengembangkan indera surgawi, seseorang kemudian dapat mulai mengolah kekuatan aura ki sejati. Chen Yihan berada di alam Truaura Level 7 dan dia bisa menggunakan Kia Ora yang ganas. Itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Truki, jadi dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan mampu mengalahkan Chen Siang. Keterampilan bela diri menakutkan Chen Siang bisa menghalangi semua orang, tetapi mereka yang memiliki pengetahuan tentang Truki bisa melihat bahwa Truki Chen Siang sangat belum dewasa dan tidak bisa dibandingkan dengan Kia Ora. Namun itu masih sangat kuat jika dibandingkan dengan orang lain di level yang sama dengannya. Chen Yihan secara bertahap bergerak menuju Chen Siang dan dengan setiap langkah yang diambilnya, suhu turun dengan cepat. Udara dingin yang membekukan bertiup di sekitar dan kebanyakan orang dapat melihat bahwa Chen Yihan berada di ambang terobosan, Truki-nya yang sedingin es sangat kuat. Chen Siang tidak terlalu jauh dari Chen Yihan, dan dia merasa bahwa rasa dingin yang membekukan ini paling dalam. Pada saat ini Chen Yihan membekukan Truki Aura, yang hanya dapat dicapai pada level 7 dari Mortal Martial Realem. Chen Siang menggunakan Vermilion Bertruki di dalam tubuhnya yang merupakan api yang dikaitkan dengan Truki. Setelah terpengaruh oleh Qi dingin, Chen Siang menjadi T. Vermilion Bertruki mulai bergegas dari dalam dantiannya ke banyak tulang dan empat anggota tubuhnya. Setelah merasakan kehangatan nyaman yang dibawa oleh Vermilion Bertruki, tubuh Chen Siang akhirnya pulih dari kekakuan yang tiba-tiba. Hehehe. Tawa seram Chen Yihan bergema di seluruh area, dan tiba-tiba kiputi sedingin es mulai meluap dari tengah telapak tangannya. Qi Aura dingin yang mengancam membekukan jelas terlihat dan langsung bergegas menuju kepala Chen Siang. Chen Siang melihat lawannya bergerak, dan dia meluncur ke depan, licin dan fleksibel seperti ular. Meluncur dengan cepat ke depan sambil mencoba menghindari serangan Chen Yihan, dia juga tiba-tiba menyerang. Langkah Chen Siang fleksibel dan misterius, dan kedua tangannya Gentru Qi yang memukau meluap dari kedua tangannya dan ini adalah Azure Dragon Claw, yang sama yang digunakan untuk mengalahkan Chen Zen Hua sebelumnya. Tapi kali ini, dia mengeluarkan cakar naga dari kedua tangannya yang menyebabkan semua orang menahan napas untuk mengantisipasi. Huh, Chen Yihan memancarkan seringai dingin, dan dua telapak tangan Qi yang dingin dengan berani menembak ke arah cakar naga Chen Siang. Ketika telapak tangan Chen Yihan mengenai cakar naga Chen Siang, Qi dingin menyembur keluar dan sepasang cakar naga Azure Chen Siang tiba-tiba hancur. Lengan Chen Siang ditutupi dengan lapisan es yang tebal, dan Qi yang membeku meresap ke dalam tubuhnya dan menyebabkan seluruh dirinya menjadi kaku. Chen Yihan tersenyum dingin, dan dari kakinya es membeku dan dia sedikit melompat. Dia dengan keras menendang pipi Chen Siang yang melemparkan Chen Siang sepuluh kaki jauhnya. Chen Siang jatuh ke tanah, pipinya dicukur karena es yang tajam, dan menggambar beberapa bekas luka. Es yang menutupi lengannya juga pecah, tetapi kedua tangannya benar-benar membekuk aku. Diagram Tai Chi dari latihan surgawi mulai berputar dan menyerapki dingin yang mengalir di dalam tubuhnya, sambil membiarkan Vermilion bertruki yang berapi-api melonjak ke lengannya, menghilangkan rasa sakit yang dingin. Chen Siang sekarang hanya menyadari bahwa meskipun dia memiliki latihan surgawi, jarak antara mereka berdua masih terlalu besar, tetapi dia masih harus menang. Hahaha, aku harus mengakui bahwa dari semua jenius yang pernah lahir di keluarga Chen, kamu adalah yang terhebat, tetapi kamu dan ayahmu terlalu sombong. Chen Yihan dengan senyum jahat, selangkah demi selangkah bergerak menuju Chen Siang, karena dia tidak terburu-buru untuk membunuh Chen Siang. Dia ingin merobek Chen Siang menjadi beberapa bagian di depan anggota keluarga Chen, untuk menunjukkan kekuatannya dan menghalangi semua orang. Tiba-tiba, Chen Siang dengan flip benar-benar berdiri, dan semua orang mengira dia terluka parah dari tendangan beberapa saat yang lalu, tetapi sepertinya tidak ada yang terjadi padanya. Termasuk Chen Yihan, semua orang terkejut. Di sela-sela di mana Chen Tianhu sedang menonton, dia menghela nafas lega untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Melihat bahwa Chen Siang tidak menerima banyak kerusakan, Chen Yihan melompat ke depan. Bergerak dengan keanggunan dan kelembutan, untuk semua orang yang hadir, keterampilan kelincahan ini menyenangkan mata. Dengan mendekatnya Chen Yihan, Chen Siang merasa bahwa dia berada di dalam dunia yang penuh dengan es dan salju, dan di bawah kakinya tertutup lapisan es. Chen Yihan melompat, dan tinju dingin yang membekukan terasa cukup kuat untuk mengguncang langit. Tinjunya langsung mendarat di dada Chen Siang, dan darah mulai mengalir dari tempat dia baru saja dipukul, tetapi segera tertutup oleh embun beku. Itu adalah energi aura es mendalam. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi, melepaskannya bahkan dapat menembus logam dan menghancurkan batu. Chen Tianhu berbicara dengan nada bermartabat. Setelah dipukul, Chen Siang hampir bersamaan menghindari tendangan terbang yang datang dari Chen Yihan, mengakibatkan tendangan Chen Yihan ditutupi dengan lapisan es ketika mendarat di tanah, dan menghancurkan sejumlah besar batu bata dan juga menghancurkan batu dari keterkejutan dan membekukan mereka. Casting kiaura memiliki dua kelemahan, itu menghonsumsi truki dan define sense dengan cepat, tetapi jika dia tidak menggunakan kiaura, kamu tidak akan terluka. Kata Chen Tianhu. Chen Siang tahu bahwa dia hanya bisa melanjutkan pertempuran. Bab 13, Penggabungan 5 Elemen. Yah, itu tidak berguna. Saya memiliki truki dalam jumlah yang sangat besar. Anda mungkin tidak akan bisa menyeretnya lama dan menjadi yang pertama jatuh. Chen Yihan keberatan. Dia melanjutkan serangan gencarnya terhadap Chen Siang, memberikan serangan yang tak terhitung jumlahnya terhadap dirinya. Bahkan sebelum serangan mendadak, Chen Siang terluka. Sekarang Chen Yihan terus menjaga tekanan, dia yakin bahwa Chen Sing akan segera mati di tangannya. Chen Yihan mengepalkan tinju demi tinju, terus menyerang dengan energi aura S mendalam miliknya. Dia juga mengirimkan serangan dari jarak jauh, sehingga Chen Siang tidak bisa membalas dan hanya bertahan. Hahaha, beberapa saat yang lalu kamu terus menyatakan bahwa kamu harus bertarung atas nama ayahmu. Tapi sekarang lihat, kamu bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Chen Yihan mengeluarkan tawa melengking. Di tubuh Chen Siang, banyak lubang berdarah muncul karena serangan yang disebabkan oleh energi aura S mendalam yang meledak dari dalam kulitnya. Chen Siang menarik napas dalam-dalam sambil memutar diagram Tai Chi Yin yang di dalam tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya, dia mengendalikan lima elemen truki yang tersimpan di dalam tubuhnya dan melanjutkan untuk menggabungkannya. Lima elemen truki mulai menyatu. Saat ini, satu-satunya kesempatan untuk menang bagi Chen Siang adalah menggunakan lima elemen truki secara bersamaan. Namun, setelah lima elemen truki selesai menyatu, itu akan menjadi pemberani dan liar. Meridiannya saat ini tidak mampu menanggung ketegangan. Menggabungkan lima elemen ki sejati belum pernah dicoba oleh siapapun sebelum ini, terutama karena tidak ada yang pernah memiliki kesempatan. Chen Siang adalah orang pertama yang memulai domain misterius ini yang bisa disebut kegilaan murni. Jika dia tidak mampu mengendalikan ki, akan terjadi deviasi qigong dan akibatnya Chen Siang akan mati. Namun, dia berhasil. Meskipun dia merasa meridiannya mengancam akan pecah, di dalam dantiannya, lima elemen truki sebenarnya telah menyatu dengan sempurna. Tapi itu masih jauh lebih sulit untuk dikendalikan, dan sejumlah besar truki hilang dari meridiannya. Chen Siang tahu bahwa dia harus bertindak cepat, sebelum truki habis. Dia perlu menggunakan kekuatan menakutkan ini untuk mengalahkan Chen Yihan. Aura kekerasan tiba-tiba meledak dari Chen Siang. Hati Chen Yihan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar, karena ki sejati yang tiba-tiba muncul memberi kesan sifat sombong dan tirani yang tidak akan ragu untuk menghancurkan apapun di jalannya. Ah! Tubuh Chen Siang kesakitan karena dampak dari truki yang kejam, dan dia hanya bisa melolong kesakitan. Tiba-tiba, gelombang ki yang menindas terlihat mulai mengalir keluar. Sebuah lolongan menelan segala sesuatu di sekitar mereka seperti laut, saat seluruh lapangan bergetar hebat. Semua batu bata di dekat Chen Siang mulai pecah. Segala sesuatu di seluruh dunia terdiri dari lima elemen. Dengan menggabungkan lima kekuatan unsur, itu akan berisi surga dan alam semesta. Saat ini, Chen Siang telah menyatukan lima kekuatan unsur dan membentuk kekuatan alam semesta, ki sejati universal. Jatuh dari dalam tubuh Chen Yi Han, ki sedingin es meledak. Semakin dia merasa terancam oleh Chen Siang, semakin dia ingin mengakhiri pertempuran dan dengan cepat mengalahkan Chen Siang untuk mencegahnya menjadi pemenang. Petir berkedip di mata Chen Siang. Dia bergerak menuju Chen Yi Han dengan langkah besar, dan telapak kakinya dipenuhi dengan kekuatan universal yang mengandung sifat destruktif. Setiap langkahnya memecahkan ubin lantai karena benturan. Momentum dari kecepatan intensnya seperti kawanan 10 ribu kuda. Energi aura es mendalam, alis Chen Yi Han berkedut saat dia melihat Chen Siang. Kedua tinjunya bergerak bersama saat dua energi aura dingin yang membekukan menyemburkan serangan ki dingin ke arah Chen Siang. Pada saat ini kondisi mental Chen Siang mirip dengan seorang maniak. Dalam benaknya hanya ada satu pikiran untuk mengalahkan Chen Yi Han. Kedua energi aura es mendalam, mampu merobek batu pada benturan. Chen Siang meraung saat dia menangkap energi aura menakutkan dengan kedua telapak tangannya. Lapisan es untuk sesaat menutupi lengannya, tetapi pecahannya dalam sekejap tanpa pernah menghentikan serangannya. Hanya butuh beberapa saat bagi Chen Siang untuk tiba di depan Chen Yi Han. Sepasang tinjunya menyerang ke depan, masing-masing menghasilkan ledakan truki. Ini ternyata adalah keterampilan bela diri tingkat mortal tingkat tinggi yang sangat umum, tinju pembunuh badai. Dengan masing-masing kepalan tangan, ledakan ki sejati akan dihasilkan, dan itu sangat mematikan tetapi sebagai balasannya ia menghabiskan banyak ki sejati. Saat setiap kepalan tangan bergerak di udara, gelombang ki yang menggelegar dipancarkan. Namun bahkan dengan ini, tinju Chen Siang secepat kilat. Tinju demi tinju, gelombang pukulan melonjak tanpa henti, hampir seolah-olah mengeksekusi tinju pembunuh badai tidak menghonsumsi ki sejati. Chen Siang telah menggunakan tinju pembunuh badai dengan ki sejati universal. Tingkat kekuatan yang menakutkan ini membuat hati semua orang bergetar. Tingkat serangan ini sebenarnya sama dengan kia ora. Chen Yihan juga harus menggunakan kia ora untuk melawan tinju pembunuh badai liar Chen Siang yang jatuh ke tubuhnya seperti hujan di tanah. Saat dia menahan setiap pukulan, hatinya tidak bisa tidak tenggelam. Ledakan truki yang kejam bahkan membuatnya merasa takut. Jika bahkan satu kepalan tangan berhasil mengenainya, cedera serius tidak dapat dihindari. Bahkan setelah beberapa napas waktu, Chen Siang terus-menerus mengecam lusinan tinju pembunuh badai. Mata Chen Tianhu terbuka lebar. Putranya sebenarnya sangat gagah berani, tetapi dia tahu bahwa situasi Chen Siang sebenarnya tidak begitu baik. Untuk menampilkan kekuatan yang melampaui batas seseorang, pada dasarnya merusak tubuh mereka sendiri. Motherf asteris 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 R, Chen Yihan terus melawan tinju pembunuh badai yang gila itu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Untuk semua orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menggunakan tinju pembunuh badai dengan cara yang aneh. Itu juga pertama kalinya mereka mengerti bahwa keterampilan bela diri tingkat mortal tingkat tinggi ini secara tak terduga bisa menjadi menakutkan ini. Universal Truki sangat menguras tubuh Chen Siang. Dia menyesali di dalam hatinya, dia merasa jika kisejati di dalam dirinya dikonsumsi dan Chen Yihan masih belum dikalahkan, maka dia akan hancur. Chen Siang tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan raksasa. Raungan naga bergema di cakrawala. Chen Siang mengeluarkan Truki yang jelas dari mulutnya, menenggelamkan sosok Chen Yihan dalam ini adalah Azure Dragon Roar, tapi kali ini universal Truki yang tidak berwarna melonjak. Di dalam raungan itu ada lighting, flame, water, ice dan berbagai macam atribut lainnya. Chen Yihan tidak berharap Chen Siang tiba-tiba melakukan gerakan besar. Dia dengan cepat mundur untuk membuka celah di antara mereka saat mengoperasikan Truki-nya. Dia mulai melepaskan kiauranya untuk membuat lapisan es untuk mencoba dan menahan serangan Truki yang kejam ini. Tiba-tiba, di tangan Chen Siang, muncul pedang lebar yang berkilau dengan cahaya dingin. Seluruh tubuh Chen Siang memancarkan Truki yang kejam. Dia menarik kembali bilahnya dan dengan teriakan, menuangkan semua kis sejati yang tersisa ke bilahnya. Ini melepaskan semburan aura biru mencolok yang memancarkan raungan naga tajam yang memecahkan batu dan menembus awan. Pemandangan itu memukau hati dan jiwa mereka yang hadir. Chen Siang melompat ke langit. Pedangnya yang dikuatkan dengan cahaya biru hanya menyisakan kabur untuk dilihat. Mengiris udara dengan kekuatan yang tak tertahankan, bilahnya menebas ke arah kepala Chen Yihan. Tidak, untuk membelah Chen Yihan menjadi dua, tetapi bilahnya berhenti tepat di sebelah lehernya. Menerima serangan cepat dan kuat dari Chen Siang, Truki yang kejam melonjak keempat arah saat semua orang berdiri seperti pahatan batu di tempat, menatap kosong ke arah Chen Siang yang memegang pedang itu. Semua orang terkejut berkata-kata oleh kekuatan bela diri gila dan sombong, Chen Siang. Bagaimana dia sia-sia tanpa fena spiritual? Dia hanyalah monster yang menakutkan. Seorang berusia 16 tahun namun mengalahkan seorang praktisi mortal martial realm tingkat 7. Itu hanya keajaiban. Selain itu, Chen Siang juga seorang alkemis. Keluarga mereka melahirkan tipe jenius ini, fakta ini saja membuat banyak hati anggota keluarga Chen sangat bersemangat. Chen Siang garis bawah 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 Chen Siang garis bawah 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 Chen Siang. Banyak orang meneriakan nama Chen Siang secara serempak. Di dalam hati mereka, perasaan mereka tidak bisa tidak memberi jalan kepada kebanggaan yang baru ditemukan. Sebelumnya, semua orang berpikir bahwa Chen Siang menerima tantangan jenius keluarga Yao akan mirip dengan pertempuran tanpa harapan. Tapi melihat kembali sekarang, Chen Siang benar-benar yakin tentang menang. Bab 14, Kolam Abadi dan Iblis. Di dalam lapangan, Chen Tianhu tiba di sisi Chen Hao Hai dan Chen Yi Han yang terluka. Menghadapi mereka dia berkata, kamu dan aku semua bersaing untuk posisi patriark. Saya tidak berharap untuk mengakhirinya seperti itu. Kami adalah anggota keluarga Chen dan kami semua harus bersatu. Jika Anda menolak untuk menerima saya sebagai patriark Anda, Anda dapat mengambil pengikut Anda dan meninggalkan keluarga Chen. Chen Hao Hai dan Chen Yi Han keduanya saling melirik sebelum melihat ke arah Chen Siang dan menghela nafas berat. Chen Hao Hai dengan kuat menggenggam lengan Chen Tianhu. Dengan nada berat dia berkata, saya harap Anda bisa memimpin keluarga Chen. Saya, Chen Hao Hai, telah hidup sebagai anggota keluarga Chen dan bahkan setelah kematian saya akan menjadi hantu keluarga Chen. Saya, Chen Hao Hai, dengan tulus diyakinkan oleh patriark baru. Petik 2. Chen Hao Hai dan Chen Yi Han tidak bodoh. Mereka telah mendapatkan wawasan tentang betapa menakutkannya potensi Chen Siang. Jika dia dikultivasi dengan baik, segera dia akan memiliki peluang yang sangat bagus untuk menjadi alkemis yang ganas. Jika Anda bisa membangun hubungan yang baik sekarang, Anda bisa menuai manfaatnya nanti. Tidak bijaksana untuk menyinggung seorang alkemis tingkat atas, ditambah lagi, Chen Tianhu sekarang melepaskan semua permusuhan masa lalu, yang merupakan hal yang baik bagi mereka. Dua senior, untuk pelanggaran sebelumnya mohon maafkan saya. Agar keluarga Chen kami dapat bertahan hidup di tanah ini selama bertahun-tahun, kami tidak boleh memiliki perselisihan internal. Chen Siang memberikan permintaan maafnya setelah tiba di depan Chen Hao Hai dan Chen Yi Han. Pernyataan dan tindakan Chen Siang menyebabkan banyak anak dan orang tua keluarga Chen diam-diam mengangguk setuju. Meskipun pada usia yang begitu muda dia telah mengalahkan penatua yang tangguh, dia tidak sombong, tetapi sebenarnya sangat rendah hati. Kehalusan semacam ini cukup langka di antara banyak junior keluarga Chen. Saudara-saudara Chen juga agak malu. Keponakanku tersayang, pertama pergi dan pulihkan diri. Menyeret luka untuk waktu yang lama dapat merusak kultivasi di masa depan. Chen Yi Han berkata, sambil melewati beberapa dan sepenyembuhannya. Untuk kompetisi penatua mencapai kesimpulan seperti itu, membuat tetua lainnya cukup puas. Seorang penatua dengan suara yang jelas dan bergema berkata, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, perjamuan akan diadakan setelah 10 hari, tetapi saya juga meminta semua orang untuk tetap tinggal setelahnya. Pada saat itu, banyak keluarga lain akan mengirim seseorang untuk berpartisipasi. Pada saat itu, itu akan menjadi kesempatan bagus bagimu untuk berteman dengan keluarga lain. Titik-titik Titik-titik Chen Xian kembali ke kamarnya. Sambil melihat tubuh bekas lukanya, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Tepat sebelumnya, pertarungannya dengan Chen Yi Han sangat berbahaya. Namun pada saat ini, pikirannya bersemangat karena di tingkat 5 dari alam bela diri Fana, dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan seseorang di tingkat 7 dari alam bela diri Fana. Setelah memberikan segalanya di pertarungan sebelumnya, dia juga merasa level kekuatannya agak meningkat. Dia telah mendapatkan banyak pengalaman dalam memanfaatkan Ki. Tidak heran dia mendengar bahwa untuk menjadi seniman bela diri yang kuat, seseorang harus melalui banyak pertempuran. Sama seperti Chen Xiang hendak mengambil pil penyembuhan, dua aura tercermin ke matanya. Dia berkedip, Sumeyao dengan wajah lurus berdiri tepat di depannya. Kamu anak nakal. Beberapa saat yang lalu, kamu terlalu gegabuh. Apa yang akan kami lakukan jika kamu mati? Kami telah mencurahkan terlalu banyak usaha ke dalam tubuhmu. Teriak Bai Yu Yu dengan ekspresi dingin. Chen Xiang merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Sumeyao menjulurkan lidahnya dan berkata, setelah mempertimbangkan keadaannya, bocah iblis, kamu agak berani. Kali ini, kami akan membiarkan Anda lolos. Namun, lain kali Anda harus berhati-hati. Buka pakaianmu, aku akan membantumu mengoleskan salep. Selama pertempuran Chen Xiang dan Chen Yihan, tubuhnya dipenuhi banyak luka karena aura sejati yang dingin. Tubuhnya dipenuhi banyak noda darah. Jika tidak ditangani secara khusus, akan lebih sulit untuk disembuhkan. Jadi, Chen Xiang sekarang berbaring di tempat tidurnya menikmati tangan Sumeyao yang lembut dan lembut mengoleskan beberapa salep yang membuatnya merasa sangat nyaman. Sesuai dengan adat, keluarga lain diundang untuk merayakan patriar keluarga Chen yang baru terpilih. Namun, butuh waktu cukup lama bagi keluarga lain untuk tiba, sehingga perayaan yang sebenarnya diadakan beberapa waktu kemudian. Tetapi pada perjamuan ini, perhatian semua orang tertuju pada kompetisi alkimia yang diharapkan antara Chen Xiang dan jenius keluarga Yao. Semua orang mendiskusikan kompetisi alkimia yang akan datang ini, jadi pada saat ini, banyak orang datang ke perjamuan. Banyak yang datang untuk melihat keluarga Chen dipermalukan. Keamanan keluarga Chen sangat ketat sehingga berita tentang pencapaian Chen Xiang baru-baru ini tidak menyebar. Di pagi hari, setetes esensi biru diludahkan oleh Chen Xiang. Titik embun ini membeku dari penggunaan latihan air liur naga. Dia ingin memahami lebih banyak teknik alkimia dalam 10 hari mendatang dan ingin mencoba menyempurnakan pil kelas menengah tingkat mortal. Pada usianya, untuk mengentalkan quenching body dan kelas menengah tingkat mortal sudah cukup untuk dibandingkan dengan alkemis jenius legendaris dan bahkan melampaui banyak dari mereka. Kamu ingin memperbaiki kelas menengah tingkat fana dalam waktu singkat ini. Ini agak sulit, tapi aku Sumeyao suka melakukan hal-hal yang menantang seperti ini. Suara lembut Sumeyao ditransmisikan melalui pikiran Chen Xiang. Chen Xiang sambil tertawa berkata, Saudari Meyao, lalu cepat ajari aku. Sumeyao dengan senyum lembut berkata, Jangan tersenyum bahagia. Ini akan datang dengan harga. Meskipun Anda cukup terampil dalam memperbaiki dan setingkat rendah tingkat fana, dan bahkan memiliki sedikit pengalaman dalam memperbaiki dan setingkat menengah. Kekuatan spiritual Anda tidak cukup. Anda harus berada di level 7 dari alam bela di Rivana. Kemudian, dengan akal sehat, Anda akan mampu memanipulasi api secara akurat, dan dengan kontrol yang cukup, langsung membekukan dance. Chen Xiang, sambil menganggupkan kepalanya, berkata, Di samping itu, saya akan mempercepat pertumbuhan ramuan roh kelas menengah tingkat mortal, sambil meningkatkan tingkat kekuatan saya. Saya berharap untuk mengejar ketinggalan sebelum hari kompetisi alkimia. Sumeyao berkata, Untuk melatih Divine Sense, butuhkan truki dan spiritual power dalam jumlah besar untuk berhasil menyatu menjadi Divine Sense. Ada tingkat kesulitan tertentu, tetapi karena Anda berlatih Tai Chi Divine Exercise, proses ini akan menjadi sangat cepat. Tetap saja, melakukannya dalam 10 hari masih diragukan. Chen Xiang menghela nafas kecil, dia terlalu tidak sabar dan ini adalah tabu besar. Yah, masih ada cara untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Sumeyao berkata dengan senyum misterius. Bagaimana? Chen Xiang bertanya dengan cepat. Tiba-tiba Beiyuyu mentransmisikan dengan suaranya yang sedingin es, kolam abadi dan iblis. Pada saat ini, Chen Xiang ingat bahwa di bawah, tebing abadi dan iblis ada kolam yang aneh. Ketika dia jatuh di sana, dia bisa bernapas di dalamnya. Apalagi kolam itu juga bersinar. Tapi selain itu, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Apakah itu kolam aneh di dasar tebing? Chen Xiang bertanya dengan tidak pasti. Ya, Anda harus tahu kami dipaksa oleh musuh pribadi kami ke dalam kolam itu, kata-kata Sumeyao membuat Chen Xiang agak penasaran. Ternyata, dua gadis pencak silat yang tiada taraf ini dijatuhkan di sana. Pada akhirnya, bagaimana tempat itu mistis? Semakin Chen Xiang memikirkannya, semakin dia curiga. Ini karena, tebing abadi dan iblis itu selalu dipenuhi dengan deatki, namun untuk beberapa alasan tidak ada jejak deatki di dekat kolam itu. Setelah Chen Xiang mengetahui bahwa kolam abadi dan iblis tidak biasa, dia segera mencampur air liurnaga ke dalam air, lalu menuangkan berbagai ramuan dan bunga roh. Setelah itu, dia menyapa ayahnya, dan diam-diam meninggalkan vila keluarga Chen, melakukan perjalanan ke tebing imortal dan devil. Dalam perjalanan, dia mendengarkan Sumeyao menjelaskan hal-hal tentang tebing abadi dan iblis. Tempat itu disebut tebing abadi dan iblis karena tempat itu adalah tempat para dewa dan iblis dikuburkan. Kolam itu diubah dari energi murni yang dipancarkan dari mayat mereka. Seseorang dengan sengaja membuat kolam itu, dan kikematian di sekitar-sekitarnya juga disebabkan kata Sumeyao. Chen Siang merasa ngeri. Dewa dan iblis adalah makhluk legendaris dan dia sama sekali tidak menyangka mayat mereka tergeletak di sana. Ini juga membuatnya sangat bersemangat, jika kolam itu benar-benar terdiri dari energi murni dan dia berhasil mendapatkannya. Bab 15, Sayap Api Burung Vermilion Chen Siang tiba di tebing abadi dan iblis sambil menatap deatki yang berwarna hitam, dia bergumam, di dunia ini apakah benar-benar ada dewa dan iblis. Sumeyao membalas dengan dengusan lembut, tentu saja. Jangan berpikir bahwa alam bela diri sejati adalah keadaan terkuat bagi praktisi bela diri. Di atas alam bela diri sejati ada tiga tahap ekstrim selanjutnya, dan kemudian setelah ini ada alam nirvana. Setelah nirvana yang sukses, seseorang akan dapat memasuki alam bela diri surga, mencapai dunia spasial yang sangat besar, yang disebut dunia bela diri surga. Jangan berpikir tentang dunia besar itu, dunia tempat kita hidup disebut dunia bela diri fana dan juga luas. Rohki sangat tipis di sini, jadi hanya ada sedikit akumulasi binatang iblis. Praktisi seni bela diri yang benar-benar kuat itu bepergian ke tempat-tempat dengan spirit ki yang sangat kaya. Ada seniman bela diri yang kuat sebanyak awan dan ada banyak binatang iblis. Namun juga dianggap sangat berbahaya. Jika seseorang tidak memiliki sejumlah kekuatan, kematian tidak dapat dihindari di wilayah itu. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang mendengar tentang dunia seni bela diri dan itu mengejutkannya. Namun, itu juga membuatnya menyadari betapa tidak berartinya dia. Sebelumnya dia berpikir realem bela diri sejati sangat kuat, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ada tahapan di atas realem bela diri sejati. Berat, dunia bela diri Fana ini sangat luas, ada banyak daratan selain yang ini. Di beberapa daratan ini, ada banyak seniman bela diri yang tangguh dan di dunia tanpa akhir ini, ada banyak alam tersembunyi. Di alam tersembunyi ini, Anda dapat menemukan banyak harta tempat surgawi. Meskipun juga sangat berbahaya, selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda akan dapat mengalami luasnya seluruh dunia persilatan. Saat ini, Anda hanya perlu memahami betapa kecil dan tidak berartinya Anda. Bai Yu Yu berkata dengan dingin. Chen Siang mengepalkan tinjunya. Kali ini, dia memiliki pandangan singkat tentang dunia, dan hanya dengan terus-menerus meningkatkan kekuatannya, itu akan memungkinkan dia untuk mengambil pijakan di dunia persilatan ini di mana yang kuat seperti pohon di hutan, kokoh dan tidak bergerak. Chen Siang melompat ke dalam jurang, saat ini, dia berada di level 5 dari Mortal Martial Realm, dan ada kolam di bawahnya. Mempertimbangkan kekuatannya, dia tidak perlu membuang waktu untuk turun perlahan. Guyuran. Chen Siang sekali lagi memasuki kolam dengan cahaya putih yang memancar darinya. Binatang iblis abisal sering muncul di sebelah kolam, tetapi Chen Siang tidak khawatir tentang hal itu, karena kekuatan binatang iblis penuh ini rata-rata dan kekuatan Chen Siang saat ini lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Adik Mei Yao, bagaimana saya bisa menggunakan kolam abadi dan iblis? Chen Siang bertanya sambil mengaduk air aneh dengan tangannya. Tidak termasuk fakta bahwa airnya bersinar, dia tidak berpikir ada yang aneh dengan tempat ini. Su Mei Yao berbicara, setelah kematian para dewa dan iblis, sejumlah besar energi murni terbang keluar dari mayat mereka, tetapi Anda tidak dapat menyerap energi ini, bagaimanapun juga, itu bukan energi Anda. Namun, Anda hanya dapat menggunakan energi untuk memurnikan tubuh dan jiwa. Tapi itu adalah proses yang sangat menyakitkan. Alis Chen Siang berkerut, berapa lama saya harus tinggal di Immortal dan Devil Pool? Su Mei Yao, saya tidak tahu. Saya kira Anda bisa tinggal sampai Anda tidak bisa menahan rasa sakit. Anda hanya perlu melompat ke dalam kolam dan mulai mengoperasikan latihan Tai Chi Divine sambil mencoba mengarahkan energi ke dalam tubuh Anda. Chen Siang, tanpa penundaan, menanggalkan pakaiannya dan melompat ke dalam, menenggelamkan dirinya di kolam. Dia bisa bernapas dengan normal di bawah air, jadi dia tidak perlu khawatir. Selain itu, ini melindunginya dari serangan binatang iblis. Setelah menenggelamkan dirinya, Chen Siang mulai mengoperasikan latihan surgawi Tai Chi. Tiba-tiba dia merasa tubuhnya diremas dari keempat arah oleh kekuatan yang aneh, seolah membuat tubuhnya menyatu membentuk bola yang membuatnya terus-menerus waspada. Pada saat yang sama, energi aneh mengalir deras ke dalam tubuhnya. Itu terus-menerus membombardir setiap bagian tubuhnya saat mengalir. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Setiap tulang terasa seolah-olah serangga kecil menggigit mereka dan itu adalah perasaan yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Beberapa lepuh terus-menerus muncul dari kolam abadi dan iblis, dan airnya juga bergejolak terus-menerus. Ini semua karena Chen Xiang dengan panik berjuang di kolam dari bawah. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Chen Xiang mulai mengapung dari kolam di bawah. Dia berbaring di tepi kolam, dan terengah-engah, dia berkata, bagaimana saya belum masuk ke tingkat 6 Mortal Martial Realm. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan terobosan ini dengan cepat? Anda saat ini hanya memperbaiki tubuh sehingga seluruh tubuh Anda menjadi lebih kuat sambil juga meningkatkan semangat Anda. Suara Sumeyao ditransmisikan ke dalam pikirannya. Chen Xiang berdiri, mencengkeram kedua tinjunya, dan merasakan tubuhnya yang kuat. Meskipun dia belum memasuki level 6 Mortal Martial Realm, fondasi yang kuat telah ditetapkan. Berapa hari aku di bawah? Chen Xiang bertanya. Dia telah mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan di Immortal dan Devil Pool tanpa konsep waktu. Hanya 5 hari. Meskipun kolam abadi dan iblis ini memiliki sedikit kegunaan, itu masih memungkinkan Anda untuk melatih dasar-dasar tubuh iblis abadi, kata Sumeyao. Hati Chen Xiang diam-diam terkejut tentang tubuh iblis abadi ini, dan mendengarkan nama yang dia tahu itu sangat hebat. Tebing abadi dan iblis, di jurang di bawah ada ledakan menderu sesekali, serta gelombang lemah dari truki yang aneh. Kisejati dipenuhi dengan perasaan atmosfer kuno yang berubah-ubah, melonjak dengan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Truki itu adalah Chen Xiang yang melepaskan Azure Dragon Truki miliknya dengan berlatih Azure Dragon Divine Exercice. Chen Xiang tidak meninggalkan tebing abadi dan iblis, tetapi masih berlatih di bawah dengan dada telanjang. Di tangan besinya, biru, Truki dengan berani naik, terus-menerus membombardir tebing, dan batu-batu pecah beterbangan dengan keras. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Kisejati. Dia melepaskan banyak serangan yang membuat gua kecil di tebing, tetapi napasnya tetap stabil menunjukkan bahwa Kisejati dan kekuatan tubuhnya sekarang jauh lebih kuat. Dengan setiap tinju, Truki akan memantul, langsung melonjak dari lengannya ke kepalanya, dan kekuatan spiritual yang tiba-tiba terakumulasi di dalam otaknya, mengembangkan otaknya dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Ini adalah salah satu metode untuk melatih indera surgawi. Ketika Chen Siang sedang berlatih di bawah, keributannya tidak kecil. Jurang yang awalnya sunyi sekarang bergemuruh dengan suara, bergema di seluruh jurang. Setelah dua hari, Chen Siang merasa Truki-nya sekarang penuh, dan kekuatan spiritualnya jauh lebih meningkat, dan selama dia membuka lautan jiwanya, dia bisa naik ke tingkat 6 dari alam mati, alam rasa surgawi. Untuk menerobos seseorang membutuhkan kekuatan spiritualnya untuk menjadi kuat. TLN, Divine Sense Sense, dapat disebut sebagai Spirit Sense atau hanya jiwa, karena spirit digunakan di banyak tempat. Saya menggunakan indera divine, dan bukan jiwa karena itu terasa tepat karena, menggunakan indera surgawi, terasa lebih baik daripada, menggunakan jiwa. Petik dua kurung siku tutup. Besiaplah untuk menembus ambang level 6. Chen Siang menarik napas panjang. Setelah dua hari berlatih, dia bisa merasakan betapa tirani tubuhnya, dan ini semua karena penyempurnaan di Immortal dan Devil Pool. Chen Siang duduk bersila di tanah, menutup matanya dan dengan penuh perhatian mengoperasikan truki di dalam tubuhnya. Sambil melepaskan kekuatan spiritualnya, dia membiarkan keduanya menyatu, menggunakan kekuatan spiritual untuk merasakan gerbang jiwa, dan menggunakan kisejati untuk membukanya. Hukum hati yang mendalam dari, latihan Tai Chi Divine, mengarahkan kisejati dan kekuatan spiritual Chen Siang untuk mencari gerbang jiwa yang tersembunyi di dalam jiwanya. Segera, Chen Siang melihat pintu emas seolah-olah itu tepat di depan matanya. Melihat pintu berarti alam rasa surgawi berada tepat di depannya, terkondensasi tepat di antara kedua alisnya, dan bergerak dengan satu pikiran. Azure Truki tiba-tiba berubah menjadi cakar, lalu menjadi Azure Dragon yang husuk. Truki yang berubah menjadi Azure Dragon mengeluarkan raungan keras dan menghantam gerbang emas itu. Saat Azure Dragon menabrak pintu, itu meledak keluar dengan suara, Bang. Chen Siang melihat aura emas yang mencolok. Pada saat yang sama dia membuka matanya dan truki yang kuat mengalir di setiap bagian tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Lima elemen truki dengan keras melonjak keluar dari dalam tubuhnya, meningkatkan angin kencang, dan bertiup ke keempat arah. Apakah ini tingkat enam dari alam bela diri Fana? Chen Siang memejamkan mata sambil merasakan kisejati internalnya yang kuat dan tangguh, secara bersamaan melepaskan indera keilahiannya, dan tanda-tanda masalah sekecil apapun ada dalam genggamannya. Chen Siang membuka matanya, sedikit tersenyum, kali ini saya bisa menggunakan trik itu. Di belakang punggungnya, ledakan aura berapi api tiba-tiba bisa terlihat. Api berubah menjadi sepasang sayap raksasa naik di belakang punggungnya. Aura berapi api meledak dengan kilat dan gelombang panas naik, tampak seperti sepasang sayap phoenix. Sayap api burung Vermillion, terbang. Tawa Chen Siang muncul, saat sayap apinya berkibar ke atas, dan hanya dalam beberapa kedipan waktu, siluetnya menghilang ke dalam deat ki hitam. Disinilah tingkat enam mortal martial realem menunjukkan kekuatannya. Dengan mengendalikan kisejati internal dengan akal surgawi yang kuat untuk membuatnya tetap kokoh, kisejati internal Chen Siang dapat dilepaskan keluar untuk berubah menjadi sayap dan terbang ke langit. Terima kasih telah menonton!